Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namu Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Susi Longus Diwanggo, dosen jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Barujaya, sekaligus kurator dari acara serial diskusi tertemuan belak. Yang kedua, yang terhormat, Ibu Novi Sunus Tijiriwati, dosen jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Barujaya, sekaligus pemandu dari acara diskusi pada malam hari ini. Yang ketiga, ada yang terhormat, Ibu Fitria Aryani, founder dari Berbangsa Foundation, selaku pemateri pada diskusi pada malam hari ini. Yang terhormat, pada Mbak Anissa Putri Kudali, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Barujaya, yang terhormat, teman-teman paniknya sekalian, dan tak lupa, yang terhormat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari undangan, yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita penyetkan, karena berkat rahmatnya, kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari diskusi pada malam hari ini, meskipun dilaksanakan secara virtual, namun saya harap, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, kita semua akan mengikuti diskusi belalang keempat dengan judul Wisata Desa versus Dasa Wisata. Malang ruang Nusantara dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Ria dari Berbangsa. Untuk mempersikat waktu, akan saya bacakan susunan perangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Surawijaya. Selanjutnya adalah pembacaan simpul-simpul belak tiga. Kemudian, acara akan dilanjutkan kepada kurator untuk memberikan salam membuka dan pembacaan biodata pemandu. Kemudian, ada pembukaan paparan, resetasi, dan elaborasi yang akan dimandu oleh pemandu acara dan pemateri. Lalu ada pembacaan simpul-simpul belak empat. Dan yang terakhir, ada salam perpisahan dan penutupan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyikuti dengan hikmat. Terima kasih telah menonton! 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 Ada sambutan! Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Periwijaya, Mbak Dali, kepada Mbak Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on camera dikarenakan saya masih dalam perjalanan. Saya ucapkan yang terhormat kepada Penggagas dan Peligus Kurator Belalak, Bapak Susi Lokus Diwanggo, yang terhormat kepada Pemateri Belalak 4, Ibu Fitri Afrihani, kemudian yang terhormat kepada Pemandu Belalak 4, ada Ibu Navisuno. Dan yang terhormat, Bapak Ibu Brosen, serta perwakilan dari IAI yang hadir, namun namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang dan apresiasi untuk para peserta Belalak 4 yang sudah menyempatkan wakilnya untuk ikut pada Belalak yang seri keempat hari ini. Tentunya seri keempat ini tidak kalah menarik dengan seri-seri sebelumnya. Belakang keempat ini, wisata desa versus desa wisata. Kebetulan Ibu Vivi di semester lalu itu menyediakan juga mata kuliah Arsitektur Pariwisata. Semoga ilmu-ilmu yang akan kita sharing bersama-sama pada hari ini bakat bermanfaat untuk diri kita sendiri, teman-teman semua, dan lingkungan sekitar. Karena yang kita tahu Indonesia itu masih banyak ya, desa-desa terpelosok yang tersebar di beberapa provinsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi hidup Arsitektur. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Anissa. Selanjutnya akan saya bacakan simpul-simpul dari Belak 3, yaitu 7654321 BIM, kerja kolaboratif sesungguhnya. Yang pertama adalah pemahaman BIM. Nah, untuk pemahaman BIM sendiri, menurut peraturan Menteri PPR nomor 22, garing PRT, garing M, garing 2018, tentang pembangunan gedung sejarah, bahwa penggunaan BIM wajib dipergunakan untuk pembangunan gedung sejarah terdekat serahana. Nah, BIM sendiri bekerja secara bersama dan kolaboratif, bukan secara singular, dan hanya berupa pembuatan muda saja. Namun juga mencaput data pembangunan secara bersamaan. Nah, BIM ini sangat efektif untuk pengendalian waktu dan percepatan pengerjaan proyek, mengontrol keterlibatan pakejaan, serta mempermudah pengambilan keputusan. Pada perangkatnya di lapangan, saat ini BIM masih dipergunakan dengan cara kolaborasi antara sistem konvensional dan BIM. Di belakang sebelumnya, ada pesan dari Bapak Yoyo dari Nindya Karya, untuk mahasiswa bahwa BIM akan menjadi suatu yang besar serta kebutuhan di sini datang. Maka, pelajari dan tekuni secara serius dan manfaatkan waktu untuk mempelajari BIM. Sekian untuk simul-simul dari belakang ketiga. Selanjutnya, acara akan saya alihkan kepada Bapak Susilo Kusiwanggo, selaku kurator untuk memberikan salah pembuka dan pembacaan biodata pengandung. Kepada Bapak Susilo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, segar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya, ibu bapak, kolega, teman-teman, mahasiswa yang saya hormati, pemateri dan pemandu. Saya langsung saja bahwa ini adalah merupakan sesi seri keempat dari penalat yang saat ini kita mengambil tema wisata-desa versus desa-wisata. Jadi saat ini peristiwa pariwisata sedang terpuruk akibat pandemi, banyak permunculan pula gagasan desa-wisata. Adakah sesuatu yang salah tentang diksi desa-wisata itu? Sebenarnya mana yang benar? Wisata-wisata atau desa-wisata? Laser? Laser? Kayak hidup? Atau apakah? Apakah memang ada tangan-tangan hegemonik di situ? Atau sebenarnya dia tidak terlihat namun berkuasa? Apalagi ketika mengegam desa-wisata sebagai bentuk eksploitasi. Jadi ada semacam gurita kapitalistik di situ? Apakah benar demikian? Ada faktor culture engagement di situ. Apa benar demikian juga? Penurunan jumlah wisata dari wisata manca sekitar 70-an persen dan kemudian domestik sekitar 30-an persen dalam rentang 10 bulan pada kurun tahun 2020. Itu menjadikan desa sangat dilirik dan diminati. Desa dianggap sebagai pertahanan terkuat dalam menghadapi degradasi jumlah wisatawan. Nature and culture merupakan jargon yang disiapkan untuk melantun dan mengayu laju pertumbuhan pariwisata. Apakah jargon tersebut sekadar PMEO? Atau adakah culture engagement dalam prosesnya? Atau hanya expose dari eksploitasi imposisi natural semata? Apakah desa akan bergerak dalam industri kapitalistik? Siapkah 244 titik di Nusantara menjadi desa mandiri berkelanjutan dalam quality and sustainable tourism yang berbasis pada komunitas? Sebenarnya komunitas itu siapa? Siapa yang dimaksudkan dengan komunitas ini? Bagaimana kisah perjalanan ruang Nusantara ke depan? Kali ini kita akan berbagi pengalaman melanggung ruang Nusantara, melihat lebih dekat seberapa siap ruang-ruang tersebut bertumbuh dan bahkan menyusut dalam laser-laser lifestyle dan turisme melalui kacamata yang mumpuni dari pemateri kita Ibu Dr. Hidria Aryani, APAR, PGGIP, MSG. Acara ini nanti akan dikemas dalam bentuk diskusi terpumpun dan akan dipandu sekaligus dielaborasi oleh yang terhormat Ibu Dr. Eng Novis Uno Sri Giriwati, STMC. Diskusi diantik diharapkan akan berjalan renyah namun tetap akan membelakkan mata pengetahuan wawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman kolega, selamat mengikuti acara serial diskusi belalak 4 wisata desa versus desa wisata melanggung ruang Nusantara. Tak kenal, maka tak sayang. Ijinkan saya memperkenalkan pemandu untuk belalak 4 kali ini. Acara akan dibandu oleh Ibu Dr. Eng Novis Uno Sri Giriwati, STMC. Pendidikan beliau adalah S1 Arsitektur Universitas Brawijaya, S2 adalah Arsitektur dan Perencanaan Kawasan UGM, S3 adalah Architecture and Civil Engineering Kumamoto University Jepang. Kemudian di sini ada beberapa bidang pekerjaan yang terkait dengan pariwisata, tidak semuanya saya tuliskan atau tidak semua saya akan bacakan, tetapi saya akan mencoba meng-highlight saja. Yang pertama adalah Stupa Indonesian Consultant, kemudian pendampingan kampung tematik pangkalan, pengabdian terpadu wisata air tajinan, perencanaan dan perancangan rumah budaya kampung jempluk, dan kemudian ada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat Dusun Sumberwangi di Karangposo, Malang. Untuk publikasi, sebenarnya juga sudah banyak sekali, tapi saya akan highlight saja. Yang pertama seperti Sustainable Urban Tourism, Sustainable Design Approach for Indonesian Island Tourism, kemudian ada Urban Tourism Designing a Tourism Space and City Context, kemudian ada Urban Scanning Assessment of Visual Quality of Urban Landscape, kemudian ada Urban Farming, ada Community Based Development of Tourism, ada Community Participation and Sumberwangi Development Malang Region, ada Participatory Process of Sustainable Community, ada Perception, Provency, and Participation pada Community Social Inclusion and Envolvement and Decision Making Process in Archi Tourism. Baik, secara sahabat begitu, kita akan sambut pemandu kita, silakan Ibu Dr. Eng Novi Suno Sri Kiriwati, STMC. Terima kasih Pak Susilo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya Novi Suno Sri Kiriwati, saya akan menjadi pemandu sekaligus elaborator pada acara Belalap kali ini. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, walaupun kita sampai saat ini masih sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Ijinkan saya menyapa dulu, yaitu kepada narasumber kita di malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Fitriya Ariana, selamat malam Ibu. Dan saya juga tak lupa menyapa kepada audiens yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat malam pada Tuan Rumah kita, atau penyelenggara utama acara ini, yaitu Bapak Dr. Susilo Pustiwanggo, selamat malam Pak. Dan kepada seluruh jajaran pimpinan jurusan arsitektur, Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada malam hari ini, kemudian teman-teman dosen, mahasiswa, pimpinan mahasiswa arsitektur yang telah bersusah payah membantu terselenggaranya acara Belalap keempat ini, sehingga bisa sampai saat ini ada Belalap keempat. Jika tak kenal, maka tak sayang pastinya ya. Sebelum kita perkenalan pada pemateri utama hari ini, izinkan saya menyampaikan ya, tata cara diskusi acara utama pada malam hari ini, yaitu ada dua cara. Nanti para audiens diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom chatroom. Selain itu, saat pemateri menyampaikan presentasi, dipersilakan untuk raise hand atau mengacungkan tangannya, agar bisa saya lihat, kemudian bisa dipersilakan untuk bertanya langsung kepada pemateri, jadi diskusi kita akan berjalan santai dan lenyah, seperti disampaikan sebelumnya. Jadi bisa saling menyelingi, menyelingi dengan Ibu Fitriya saat presentasinya nanti, agar tidak berjalan kaku. Jadi begitu. Kemudian, sekilas mengenai Ibu Dr. Fitriya Ariana ini, beliau adalah founder, tadi sudah disebutkan, founder sekaligus ketua dari lembaga non-government, yaitu berbangsa. Kemudian, Ibu Fitriya ini saat ini sedang sangat aktif, mendampingi berbagai desa wisata yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Kemudian, Ibu Fitriya juga menjadi penyusun utama dari buku pedoman desa wisata yang dikeluarkan oleh Kemen Paragraf. Jadi itu, nah, tanpa berpenjang kata, kita persilahkan kepada Ibu Fitriya Ariana untuk menyampaikan paparan. Kami persilahkan, Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swasya Astunamu Budaya. Salam berbagikan. Bapak Ibu ini, mau saya usai, boleh share screen? Oke, mungkin kita akan diskusi sedikit tentang yang namanya sesuai dengan yang kita diskusikan, bahwa kita akan bicara soal wisata desa versus desa wisata. Jadi, ini ternyata masih banyak nih, kalau misalnya kita boleh cerita, banyak yang bertanya, sebenarnya ini kedua kata ini bolak-balik, sama nggak sih? Ternyata kata di bolak-balik itu punya makna yang sangat berbeda. Jadi, ini mungkin kita mau bicara ini, tadi juga Pak Kurator juga bicara bahwa yang namanya, produknya ini sebenarnya apa sih? desa-wisata ini atau wisata-wisata ini sebenarnya produk kapitalis atau seperti apa? Nah, ini mungkin yang menjadi kata kunci kita untuk sama-sama membelalakan mata kita, membelalakan pikiran kita terkait hal ini semuanya. Oke, ini mungkin ada beberapa konten isi dari diskusi hari ini, karena kita mau bicara soal melanglah ruang nusantara. Jadi, sebenarnya ini sangat kaitannya kenapa kita bicara konsep ruang dulu, dan kenapa saya mau bicara juga desa-wisata sebagai ruang sosial. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa itulah maknanya sebenarnya desa-wisata. Nah, itu juga nanti akan membahas apa pembeda desa-wisata dengan wisata-wisata. Nah, itu juga nanti kan bicara bahwa desa-wisata itu sebenarnya sebagai kesatuan ekosistem, integratif yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan ternyata menariknya, ada juga nih kasus-kasus terkait desa-wisata di Indonesia. Dan pada akhirnya nanti saya akan ajak deh teman-teman semua untuk melalang desa nusantara bagaimana cerita, sukses story para champion-champion desa, akhirnya mereka bisa membuat desa-wisata yang memang basisnya adalah community. Oke. Nah, ini saya cuma mau ngambil aja. Kalau misalnya kita bicara ruang atau space, itu sebenarnya kan sangat beragam banget ya. Jadi, saking beragam dan ini sebagainya. Kita bisa bilang bahwa suatu bentuk tiga dimensi permukaannya luas dan segala macam. Nah, ini kan hanya ruang kita bicara. Ruang itu ternyata besar sekali. Dan kita juga bisa bilang bahwa tanpa batas, dan paling penting ruang itu ada hubungan, entitas satu dengan yang lain. Dan ruang itu adalah medium, di mana material berada, dikaitkan dengan posisi objek material, posisinya relation. Kemudian, itu dari Aristoteles yang bilang. Terus kalau Plato bilangnya dikembangkan oleh Newton bahwa ada yang namanya wadah yang tetap, dan di dalamnya disini sudah diganti. Jadi, ruang itu bisa berganti-ganti. Nah, ini yang namanya berarti ruang. Itu sangat dinamis. Bicara soal dinamika ruang, akan bicara seperti Latrebe yang bilang kalau misalnya, jadi ruang itu selalu bergerak dan bukan ajak. Jadi, sudah menganut banget nih turunannya dari apa yang dikatakan oleh Newton tadi. Jadi, dalam konteks ini, dinamis, seirama, bertumbuh, bisa dengan konsepnya dengan ruang, bisa dengan berhubungan dengan alam, musik, budaya, sebagainya. Jadi, konsep-konsep yang nantinya akan menyingkapi kehidupan sosial dalam satu ruang itu sendiri. Jadi, ada yang paling abstrak banget, ruang itu sangat-sangat bisa intangible, sangat bisa dilihat dengan fisikal mata kita. Dan ada juga nujuran yang lebih kompleks, dan yang namanya tadi, nanti akan diproduksi secara sosial. Jadi, ada transcendental, vertikal, horizontal, dan pada akhirnya adalah sebuah satu sosial untuk konstruksi yang kompleks. Nah, ini akan mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, ini akhirnya kita bicara soal ruang, nggak lepas ternyata, desa wisata itu ternyata bisa dikatakan sebagai ruang sosial. Kenapa sih desa wisata bisa kita bicarakan sebagai ruang sosial? Karena ruang perjumpaan. Jadi, desa wisata itu sebenarnya adalah perjumpaan. Perjumpaan antara seluruh masyarakat desa. Dari yang tertua sampai yang termuda, dari komunitas, dari individual, semua yang ada di desa itu, saling akan ber-engage, saling akan namanya ada cultural engagement, akan namanya cultural exchange, dan yang namanya juga mereka ada punya interaksi sosial tadi, yang akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang sangat-sangat berdialognya luar biasa. Nah, inilah yang namanya ruang sosial desa wisata sebagai satu berjumpaan antara host atau yang namanya masyarakat desa dan wisatawan yang datang atau pengunjung. Nah, ini yang paling pentingnya lagi. Kalau misalnya, kenapa? Kalau desa wisata itu bisa dibilang sebagai ruang sosial? Karena semua masyarakat dan wisatawan itu terlibat aktif di dalamnya. Sehingga tanpa sada, mereka kan punya ikatan yang kuat satu sama lain. Di saat nanti kita ke desa wisata, kita tuh kayaknya pulang, tuh kayaknya kayak ninggalin rumah berat gitu loh. Nah, inilah yang namanya proses tradisi, pertukaran budaya ini sangat berlangsung. Nah, ini namanya cultural exchange, engagement yang kuat antara satu individu dengan individu yang lain atau malah individu dengan alam. Jadi, itu sangat-sangat bisa bicara bahwa inilah yang namanya bahwa desa wisata itu bisa sangat-sangat multi-dimensi. Nah, kenapa kalau bisa kita bilang ruang sosialnya kenapa penting banget ya dalam konteks desa wisata? Ya tadi, karena relasi komunikasinya tadi nih, dialognya inilah yang menjadi bagian dari masyarakat desa dan diterima oleh masyarakat desa tersebut. Jadi, di saat kita sebagai host dan di saat ada wisatawan yang diterima dengan baik dan akhirnya terjadi salah satu komunikasi yang sangat-sangat intens, walaupun mereka hanya tinggal semalam, dua malam, tiga malam. Nah, karena itu kan dibilang bahwa desa wisata ini berkonsepnya itu nggak bisa. Dia konsep hanya high buy, kasarnya. Tapi harus ada engagement, which is mereka juga ber-experience di dalamnya. Mereka memahami rumahnya, rumah di mana rumah yang didatanginya. Jadi, kasarnya mereka kembali pulang. Nah, itulah yang namanya konsep desa wisata sejatinya. Oke, terus, nah ini saya mau ambil satu konteks ruang sosial. Ini saya ambil contoh Cipta Gelar. Yang tadi kenapa ruang sosial itu bisa dinamis, segala macam. Ini adalah salah satu contoh kampung adat yang mungkin juga saat ini bisa dibilang wisatanya sudah banyak juga orang yang datang ke sana. Nah, ini kalau mesti kita bilang, ini adalah gambaran paling ideal karena kondisi kampung seimbang. Jadi, desa wisata itu harus menyelaskan antara ekosistemnya mesti clear. Jadi, dalam aktivitas yang dibilitinya mesti jelas. Dan yang paling penting adalah... Dan yang paling penting adalah... Halo? Mungkin ada yang tadi, yang suaranya belum mute? Silahkan Bu, Ria. Oke. Jadi, jadi ini yang menjadi hal yang penting bahwa desa wisata juga menjadi satu kesatuan sustainability konsep antara alam, budaya, sosial, dan ekonomi juga menjadi satu hal yang penting. Oke. Nah, ini mungkin yang saya mau cerita. Nah, sekarang kita mau bicara soal desa wisata versus wisata desa. Mungkin kalau misalnya boleh, saya stop, boleh di stop screen dulu? Saya boleh share screen lagi, ya? Ya, silahkan. Boleh share screen yang lain? Minta tolong, Panitia. Bisa stop screen? Ini soalnya saya nggak bisa, kursor saya nggak bisa jalan. Mohon dibantu mungkin bisa? Untuk tolong di stop screen. Oke. Terima kasih. Saya akan coba, kita akan melihat sedikit video dulu, boleh ya? Ini saya izin yang namanya, saya screen lagi. Oke. Ini saya mau, ini mungkin silahkan teman-teman nanti boleh ya, membandingkan seperti apa. Waktunya jalan-jalan nih, Fems. Kita ke tempat wisata edukasi dan budaya. Oh iya, Fems. Nama cebong berasal dari nama daerah Sleman, Yogyakarta, yaitu cebongan. Selain itu, nama cebongan juga memiliki filosofi, agar hidup bisa terus menjadi lebih baik. Saat datang, kita disuguhkan minuman selamat datang berupa jamu beras kencur. Minuman ini baik untuk kesehatan loh, Fems. Bisa juga menambah semangat untuk memulai panggung ini. Ah, seger abis. Fems, sudah disiapkan sama pengelolaannya kok. Gimana? Sudah kayak kembang desa kan? Ayo, kita berburu kudapan ringan. Ada kue klepon, lemet atau timus, negosari, dan kue mendut. Wih, banyak banget nih. Fems, isian gula merah tidak lemet atau timus, sehari juga mantap. Skip-skip, nggak apa-apa ya. Kita hanya lihat gambaran besarnya dulu. Kue bentuk piramida ini, isiannya ini, paling enak, sudah putih desa, hangat, dengan gula-gula. Teman loh, bikin relax. Kita mulai ngebatik ya, Fems. Cara bikin batik di sini, menggunakan canting dan malam. Proses ngebatik yang panjang, bilang mahal. Oke. Ada juga proses bikin wayang suket tuh. Nah, Pak Yusuf ini akan memandu pengunjung untuk membuat wayang suket, Fems. Fems, wayang suket adalah wayang-wayangan yang dibuat dari jenis rumput mendong. Kan untuk membuat tikar tuh. Dulu wayang suket dibuat sebagai hikuran untuk anak-anakku. Saat bermain di ladang, anak-anak mengambil rumput yang panjang dan kuat. Kemudian dianya menjadi tokoh kewayangan kaya punak kawan. Lalu dimainkan sama anak-anak deh. Sayangnya, ejet tuh. Padahal wayang suket memiliki filosofi mendalam loh, Fems. Harus bisa kembali bakit dan terus berkarya. Jangan berkarya, kita jalan-jalan keliling desa, Fems. Tenang, gak jalan kaki kok. Kita jalan-jalan naik gerobak sapi. Gerobak ditarik dengan dua ekor sapi jenis limusin. Mantul, sapinya kuat dan besar. Kemudian sapi dikendalikan dengan bajingan, alias bagusin jiwa akan menangani pangeran. Maksudnya sih, orang terpilih yang membawa kebaikan. Satu berobak sapi bisa memuat. Oke, saya boleh share screen satu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. ke desa penting sari akan ditawarkan beberapa paket wisata, mulai dari wisata dengan durasi setengah hari, seharian, hingga paket bermalam atau menginap di desa. Aktivitasnya pun bermacam-macam, tergantung paket wisata yang dipilih. Seperti melakukan aktivitas yang memacu adrenalin, bercocok tanam, berkesenian, hingga bermain permainan tradisional. Wisata alam di desa penting sari memiliki beberapa pilihan, diantaranya berupa camping, outbound, hingga vulkanomer api tur. Tak hanya wisata alam yang memacu adrenalin saja, wisatawan desa penting sari juga akan diajak melakukan aktivitas bercocok tanam, seperti membajak sawah, memanen pagi, hingga memancing ikan. Selain itu, tak kalah menarik, wisatawan juga memiliki kesempatan untuk mencoba kesenian dan kebudayaan asli desa penting sari, seperti belajar menari tarian Jawa, belajar karawitan, membuat reaksi janur, bahkan wisatawan juga berkesempatan untuk mengikuti kenduri atau syukuran desa. Tak hanya wisata alam saja, terdapat sebuah joglo herbal atau rumah herbal, di mana joglo tersebut dikhususkan untuk konsultasi pengobatan secara herbal. Di joglo tersebut, wisatawan dapat berkonsultasi mengenai tanaman-tanaman herbal dengan hasilnya tertentu. Tak sampai di situ, wisatawan juga diperkenankan untuk mendapatkan bibi tanaman herbal dan berbagai sayuran organik yang berasal dari kebudayaan desa penting sari. Masyarakat desa penting sari mengusung sistem gotong royong demi meningkatkan kerekonomian lewat manisata dengan pemanfaatan alam, seni, dan budaya, serta sumber daya manusia. Oke. Itu tadi, kalau saya boleh cerita bagaimana perbedaan antara wisata desa dengan desa wisata. Nah, ini kita akan balik lagi. Jadi, tadi kita sudah bicara itu. Mungkin kalau ada teman-teman, jadi bisa lihat, kira-kira yang desa wisata mana, yang wisata desa mana. Nah, inilah yang namanya sudah, kalau misalnya kita, mungkin kalau kita tahu bahkan lihat ya, apa sih desa wisata yang mana dan wisata desa yang mana. Nah, ini. Desa wisata, atau kita bisa bilang ada yang namanya kampung, nagari, gampung, atau sebutan lainnya, ini adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarif wisata khas, yaitu kita merasakan pengalaman, keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Ini berarti kalau misalnya kita baca ini semua, kita tahu bahwa desa wisata itu adalah penting sari. Kenapa? Karena selain memiliki potensi daya tarif wisata, punya komunitas, potensi sumber daya manusia lokal yang terlibat langsung dengan aktivitas mengenai desa wisata, memiliki kelembangan pengelolaan yang oleh, dari, dan untuk mereka, memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan paling penting adalah potensi pengembangan pasar wisatawan. Nah, inilah konsep yang paling ujung adalah berbasis komunitas, punya engagement, cultural exchange, live in concept, integrated pentahelix. Nah, ini kalau kita bilang, inilah desa wisata sejatinya yang mempunyai ruang sosial, yang punya interaksi secara mendalam, transedental, vertikal, horizontal, di mana sangat bereksperim dan tadi bisa dilihat dari video tadi yang diputarkan bahwa bagaimana yang kalau misalnya dipenting sari, kita melihat wisatawan itu sangat ber-engage, dia bisa ber-elaborasi dalam melakukan banyak hal, dia juga bisa saling punya ikatan dengan anak-anak, semua yang ada di desa itu, semua komunitas yang ada di situ bermain bersama dan melakukan pekerjaan yang paling penting tadi, ekonomi kerakyat yang jalan, ekonomi gotong-gerayat yang jalan, desa wisata sejatinya. Sementara kalau wisata desa itu bisa kita lihat seperti contoh rumah Kecebong, atau kalau misalnya di Jawa Barat namanya desa Cinangneng. Nah, wisata desa merupakan satu atraksi wisata, berupa aktivitas wisata yang mengadopsi kegiatan keseharian yang dilakukan di desa. Dan wisata desa ini bisa berada di kawasan perdesaan atau di kawasan perkotaan. Sama ya, kalau misata desa boleh balik bahwa desa wisata ini sejatinya, kalau dari Kementerian Parwisata, kita memapingkan di buku pedoman desa wisata, bahwa desa wisata ini bisa juga di kota, tapi namanya kan kampung wisata, seperti kampung Lawean misalnya. Nah, ini sebenarnya jadi kalau misalnya orang bilang ada sempat pertanyaan mungkin, kalau misalnya saya di kota, terus bukan desa wisata dong. Kadang-kadang ada menyebut desa wisata juga, tapi sebenarnya lebih tepat kalau dibilang kampung wisata. Nah, mungkin itu, tapi sejatinya kampung wisata pun adalah sama komunitas yang berjalan, dan itu interaksi sosialnya yang berjalan. Akan berbeda dengan wisata desa. Lokusnya bisa di desa, bisa di kota, tapi memang hanya aktivitas wisata yang diadopsi, seperti yang dilakukan di desa, dan yang paling penting adalah yang mengelolanya, ini bisa satu profesional, atau satu PT, atau CV, badan hukumnya, badan usahanya, dan tidak melibatkan masyarakat desa sebagai bagian dari perusahaan atau unit usaha yang dilakukan. Sementara kalau desa wisata, mereka sangat bisa ikut terlibat. Malah ada desa wisata yang semua masyarakat desanya mendapat saham. Nah, ini yang menarik dari desa wisata karena mereka ada ekonomi kerakyatan, ekonomi gotok royong, tapi sementara wisata desa mungkin kita bisa bilang adalah industri yang sedikit kapitalistik sebenarnya. Walaupun mereka sangat tidak berbasis community base seperti desa wisata sejati, tapi mereka juga pasti akan ada, kalau misalnya yang rumah cebong misalnya, tetap melibatkan masyarakat, tapi hanya sebagai pegawai. Tidak menjadi bagian dari konsep desa wisata itu sendiri. Nah, konsep live-innya mungkin ada juga nih, mereka boleh menginap di rumah-rumah yang disediakan seperti rumah joglonya, rumah antiknya, tapi memang tidak ada interaksi seperti kita di desa yang tinggal bareng dengan penduduk di homestay, karena sejatinya homestay itu kan memang ada engagement di saat kita datang, kita menginap bersama keluarga, satu keluarga di kamar yang memang disediakan di sana, yang memang tidak digunakan, lalu mereka gunakan sebagai homestay, dan setiap pagi bangun pagi, ya kita ngobrol, kita sarapan pagi bersama warga atau bersama ibu bapak homestay atau mbah-mbah yang punya homestay di sana sembah-mbah bercerita seperti layaknya keluarga, seperti kayaknya kita pulang ke rumah eyang atau ke rumah orang tua kita di desa. Nah, ini yang menarik bahwa versus desa wisata dan wisata desa mudah-mudah clear, karena banyak juga nih pas satu saya, sempat saya google-in juga, saya pengen tahu, ini sebenarnya ada nggak sih yang salah? Oh, ternyata ada juga nih, satu orang atau beberapa orang yang membuat satu narasi bahwa wisata desa itu malah kembali menjadi desa wisata, agak bahaya ya kalau itu nanti dijadikan satu referensi sebenarnya. nah, mungkin ini sebagai gambaran aja bahwa desa wisata versus wisata desa itu seperti apa. Nah, lalu kalau misalnya akhirnya kalau kita boleh kerucutkan lagi, jadi desa wisata, kampung, nagari, itu adalah sebagai satu keselatan ekosistem. Jadi, memerlukan satu pemahaman yang terintegrasi bagaimana desa mengeksplorasi, tidak mengeksploitasi, tapi bagaimana mereka mengeksplorasi keunikan, kelebihan, serta melihat kekurangan untuk dijadikan menjadi satu atraksi sebagai desa wisata. Jadi, kekurangan itu bukan hal yang nggak baik loh sebenarnya, tapi justru itu mungkin menjadi salah satu uniqueness juga tergantung cara sudut pandang kita melihatnya seperti apa. Dan desa wisata ini pun difokuskan pada pengembangan ekosistem yang sangat multi-dimensi, saling berinteraksi dan berhubungan, jadi yang sangat kita bilang ekosistem multi-dimensi yang holistik, tidak berdiri sendiri-sendiri. Yang paling penting adalah desa wisata juga harus memperhatikan nilai lokal dan itulah menjadi kata kunci berbeda dengan objek wisata karena mengembangkan desa wisata harus memperhatikan seluruh kawasan dan komponen ekosistem di desa bukan hanya terfokus pada satu atraksi saja seperti misalnya kita bilang wisata desa. Lalu menekankan pada partisipasi masyarakat yang paling penting karena desa wisata sejatinya adalah community-based tourism. Masyarakat adalah unsur tertenting sebagai pemilik, pelaku, dan pengelola mereka lah dari mereka untuk mereka oleh mereka. Nah inilah yang namanya pembangunan dan pengembangan parisata di desa yang sangat berkelanjutan ujung-ujungnya kesejahteraan buat seluruh masyarakat desa. Jadi berharapnya desa itu sudah bisa mandiri, desa itu sudah pintar, desa itu jadi nanti juga menjadi satu bagian ekosistem yang mereka juga akan bisa berdikari dengan keunikan yang mereka bisa jadikan satu kekuatan dari desanya sebagai desa wisata. Modal sosial ini adalah sumber yang dimiliki karena sikap gotong royong, rukun, guruk, tepat seliran. Nah inilah modal sosial bisa menjadikan desa wisata menjadi buyuk. Saling bantu satu sama lain dan akhirnya di saat kita wisataan datang ke sana kita melihat bagaimana mereka berjalan secara kehidupan mereka tanpa sadar kita juga akan menjadi refleksi kepada diri kita sendiri bahwa ternyata masih ada yang seperti ini ya sementara kalau kita terlalu besar wah pikirnya sudah sangat kapitalistik money oriented individualistis nah inilah kenapa akhirnya desa wisata itu bisa menjadi salah satu multi dimensi buat manusia untuk kita belajar bagaimana sih ternyata mereka itu sangat-sangat masih memiliki rasa yang seperti itu. Nah kenapa kalau saya bilang desa wisata itu menjadi satu bagian pembelajaran karena inilah yang menarik dari desa wisata dan paling penting adalah desa wisata kita tidak pernah lupa untuk memperhatikan nilai-nilai lokal sebagai identitas diri dan identitas desa jadi kalau ada satu desa yang sudah tidak punya identitas sudah kemana itu mesti dipertanyakan lagi sebenarnya dan mudah-mudahan kalau desa itu ingin tiba-tiba oke saya mau dong mbak misalnya kita bisa gak jadi desa wisata bisa itu tanpa kita sadari dengan desa kalau misalnya ada desa yang memang sudah mulai hilang lalu mereka juga mau mengupgrade atau misalnya mereka juga ingin membuat bersama masyarakatnya komit untuk oke deh kita coba aja mau desa wisata itu menjadi hal baik karena sejatinya ini desa wisata yang kita ingin bangun adalah berbasis komunitas tidak kapitalistik dan yang paling penting adalah kita adalah preservasi kultur jadi conservation nature nah inilah yang namanya kenapa desa wisata menjadi hal penting dan paling penting juga tanpa sadar wira usaha atau entrepreneur entrepreneur kecil itu bisa meningkatkan skill dan memicu perkembangan ekonomi gotongren di desa yang tadinya gak kepikiran menjadi fasilitator belajar yang akhir tadinya gak kepikiran oh aku datang nih desa aku ada orang inggris yang datang aku gak bisa bahasa inggris mereka tanpa sadar mereka mendrive dirinya mereka mendrive dirinya untuk maju positif mereka mendrive dirinya untuk bisa maju untuk bisa gak udah pengen bisa berapa ya berperan di kancah global yang akhirnya mereka mempunyai skill yang mumpuni dan orang-orang desa sekarang udah gak bisa diantap gak bisa apa-apa loh malah banyak orang desa sekarang yang maju pesat dan malah bisa membanggakan negara ini lalu menguatkan produk lokal bahan lokal kreatifitas produk sebagai souvenir malah kadang-kadang sudah banyak nih kuliner-kuliner lokal yang sudah hilang malah sekarang dibuat lagi sebagai salah satu makanan khas unik yang bisa dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh souvenir mereka bisa membuat dari bambu yang terlalu banyak yang mereka pikir sampah akhirnya mereka jadikan satu kreatifitas barang yang sangat bisa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan yang paling penting adalah kunci desa wisata harus merasa cukup desa wisata tidak boleh mengeksploitasi dirinya secara berlebihan demi mengejar pendapatan dan ini rata-rata teman-teman desa wisata atau pengolong desa wisata yang baik dan benar tahu betul bahwa mereka sudah tahu kata cukup kalau kita ke orang desa kita bilang ah udah lah mbak aku sudah cukup gini udah bahagia beda dengan orang kota kalau belum punya Ferrari kayaknya gak cukup nah ini mungkin beberapa hal yang menjadi salah satu pembanding bahwa bagaimana konsep-konsep desa wisata atau bagaimana attitude behavior habitus dari desa-desa wisata ini menjadi salah satu pembelajaran buat kita semua dan bagaimana desa wisata menjadi penting saya cuma mau cerita bahwa desa wisata sebagai ekosistem desa wisata itu kalau kita bilang yang paling tadi penerapannya terus gimana sih apa sih desa wisata lini-lininya sebagai ekosistem desa wisata itu mempunyai atraksi amenitas aksesibilitas yang penting adalah punya aktivitas keseharian masyarakat dan tanpa sadar itu akan mendrive mereka menjadi SDM unggul dan ini semuanya muter peningkatan skill pengetahuan masyarakat desa komunitas penggerak ini peran utama jadi kalau kita bilang SDM unggul menjadi kata kunci untuk bisa yang namanya desa wisata menjadi host atau tuan rumah yang bisa mumpuni atraksi atau potensi itu adalah experience karena di desa wisata tawaran kita adalah bukan hanya melihat oh iya bagus selesai atau oh yaudah lihat terus ngasawa jalan-jalan selesai tapi ada experience yang terbangun ya tadi cultural engagement host visitor relation yang mereka tanpa sadar itu belajar menghargai dihargai dan sharing pengalaman dan banyak banget yang akhirnya mereka menikmati kreativitas prosesnya dari masyarakat desa berkarya itu dan akhirnya mereka bisa melihat oh begini aja punya happy yang tinggi banget atau kebahagiaan itu mereka bisa lihat di situ amenitas sebagai penunjang penting karena desa wisata pun mereka harus punya amenitas untuk wisatawan datang ke sana kalau mau minum terus gak ada warung makan gimana terus kalau misalnya mereka tiba-tiba pengen minum kalau gak ada homes gimana karena itu desa wisata sejatinya mereka harus punya itu semua jadi ekosistem ini harus berjalan dengan baik walaupun gak harus dibilang oh kalau desa wisata punya homes bisa kita pelan-pelan karena kan desa ini kan memang punya empat pasifikasi ada yang rindisan berkembang maju dan mandiri nah ini menjadi hal penting sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat bahwa kita gak bisa semuanya langsung semua jadi desa wisata mandiri nah ini butuh proses nah karena itu tapi memang desa wisata sebagai ekosistem gak bisa lepas dari itu semua aksesibilitas atau kemudahan yang diberikan kepada wisata itu penting contohnya misalnya kalau memang kita gak di desa wisata itu memang gak boleh ada kendaraan alternatifnya tadi bisa naik kandong misalnya atau naik sepeda jadi memang banyak hal yang memang kita bisa lakukan bahwa di desa wisata itu kalau perlu malah gak bisa kalau bisa jangan ada yang namanya ini ya kalau bisa jangan ada yang namanya banyak polusi banget gitu loh karena kita pengen desa wisata tetap menjadi desa yang keren lah nah aktivitas keseharian inilah sebagai proses interaksi budaya dan pengalaman pertukaran budaya tadi yang akhirnya menjadi satu engagement atau ruang sosial jadi semuanya oke nah ini saya mau bilang mungkin hanya mau share aja siapa tau mungkin ini ada teman-teman dari akademisi atau mungkin ada penggiat desa atau dari mahasiswa yang pengen tau gimana sih caranya ada gak sih langkah-langkah ngembangin desa wisata sebenarnya gimana ini menjadi kata kunci desa wisata itu gak bisa top down tapi harus dari bottom up kenapa karena itu pertama ngembangin desa wisata kita harus punya komitmen bersama dulu dari masyarakat desanya bahwa kita mau gak desa kita jadi desa wisata kalau memang desanya gak mau jangan dipaksa karena mereka gak akan bisa jalan karena itu selalu harus dari hati kayak kita manusia kalau makan sesuatu gak pakai hati kan gak enak karena desa wisata itu adalah engagement desa wisata itu adalah soulful jadi kalau misalnya gak punya komitmen bareng-bareng gak bisa jalan tuh nah setelah kalau memang udah ada komitmen bersama baru yuk kita identifikasi ini potensi apa aja sih yang dipunyai di desa itu nah kalau misalnya sudah semuanya bersama tapi mesti dirembuk lagi nih kira-kira oke gak sih nah setelah itu selesai langsung dianalisa kira-kira kalau kita punya potensi ini-ini kita keluarkan ada masalah yang terjalin gak gimana nih kalau memang desanya itu agak berbau atau desa adat ada masalah ada adatnya gimana setuju atau enggak ini kan bisa macam-macam ada non-fisik dan fisik nanti tiba-tiba mesti nanya lagi oh mungkin siapa tahu ada mitos-mitos yang gak bisa kita langkahin atau memang ada daerah-daerah yang gak boleh kita jadikan tempat wisata terus gimana ya nah ini berarti kita mesti analisa permasalahan si clear and distinct sampai akhirnya ada solusi dampak yang dikeluarkan nah dari dari pemetaan tadi akhirnya kita bisa petakan nih dampak negatifnya apa positifnya apa nanti baru nih cari solusi bersama sampai akhirnya oke clear and distinct oke itu akan melihat bahwa nanti potensi desanya ini akan apa apakah potensinya di budaya apakah potensinya di di alam atau potensinya di kreatif atau mix nah ini mungkin yang menjadi satu kerangka untuk membangun desa wisata mau dijadikan desa wisata seperti apa jadi kita pengen buat nih desa kita tuh menjadikan desa wisata apa gak hanya desa wisata tuh gak hanya desa wisata aja tapi desa wisata seperti apa sih yang pengen kita kembangin sebenarnya kalau ini sudah selesai baru nih desa wisata harus mempunyai regulasi do and don't karena jangan sampai nanti jadi problem nah inilah desa wisata harus berani bilang bahwa oke kalau masuk desa saya harus begini contoh saya ambil contoh Jawi-Jawi Slow Tourism Village kalau misalnya kita datang ke sana karena memang itu daerah Minang ya memang kuat jadi ininya jadi kita tuh gak boleh tuh pakai selanak pendek segala macem jadi memang sudah jelas jadi kalau misalnya masuk sini harus pakai baju panjang atau mereka kasih ganti baju kurung pakai tangkuliak itu jadi yang mereka menutup kepala dan ini malah menarik kadang-kadang untuk wisatawan mancanegara karena buat mereka satu eksperien jadi kadang-kadang regulasi ini malah bukan membebani malah kadang-kadang juga malah menyenangkan buat mereka contoh kalau kita ke Bali kenapa sih kalau kita ke Peru pakai sarung kita gak ada yang protes gitu loh nah inilah yang namanya regulasi itu penting nah setelah ada regulasi yang jat clear and distinct mungkin kita langsung mulai ke integrasi kolaborasi nah tadi pentahelis tadi dandeng berbagai pihak yang paling penting harus ada kolaborasi dan elaborasi yang keren banget antara pemerintah daerah pemerintah pusat media akademisi komunitas industri ini kalau jalan semua jalan deh desa wisata kita nah kalau ini sudah kita nanti bisa lihat nih kalau memang kita ngeliat oh SDM kita masih agak belum bisa nih oke ayo kita tingkatin mapping kebutuhan tadi kan udah di mapping nih kebutuhannya apa nih oh kita masih butuh nih peningkatan skill kita untuk homestay pengelolaan gak bisa oh interior kita gak bagus oh packaging kita kayaknya masih plastik nih belum yang bereko pada desa kita kita bilang adalah desa berbasis eko tapi kok masih pakai plastik nah ini kan agak satuan tesis ya nah jadi kalau ini mungkin bagus juga nih peningkatan kapasitas ini perlu untuk mencapai kan tadi nih bahwa desa wisata kita akan mumpuni banget sekarang era digital jadi akhirnya kalau udah kapasitas oke jangan pernah lupa bahwa publikasi dan promosi penting plus juga kita harus literasi digital kita harus keren banget insya Allah kalau itu semuanya jalan tinggal kita jalankan desa wisata dengan baik dan benar monitoring evaluasinya jalan nanti kalau misalnya ternyata oh kita ada yang kurang kita balik lagi di awal dan itu malah nanti kalau memang udah keren banget bisa jadi diversifikasi produk desa kita ternyata bisa malah perambah ke yang lainnya dan insya Allah kalau misalnya kita bilang ada tourism life cycle nya bukannya decline tapi malah bisa terus maju dengan adanya diversifikasi tadi tapi yang namanya pengembangan desa wisata ini juga gak akan bisa jalan baik kalau memang tidak ada strategi yang kalau misalnya saya boleh share adalah rumusan 3C nih karena harus ada komitmen dari kepala daerah kenapa sekarang desa wisata kalau bisa harus ber-SK bupati karena biar semua kementerian lembaga akan lebih mudah untuk membantu karena kalau misalnya hanya SK dinas pariwisata yang mungkin masih banyak saat ini diberlakukan itu hanya untuk kementerian pariwisata aja yang bisa ngebantuin tapi kalau misalnya dengan SK bupati akan banyak sekali yang akan membantu karena memang itu sekarang sudah menjadi aturan baku dan itu mungkin bisa dilihat di buku pendapat desa wisata sebenarnya nah dari komitmen kepala daerah ini tapi tetap harus bottom up ya gak bisa dipaksa jadi kita jadi misalnya dari desa udah komitmen bersama tadi oh saya mau nih desa saya jadi desa wisata langsung kepala desanya langsung oke berarti kita sama-sama bergerak kita langsung minta SK nya lewat bupati bisa lewat Cangat dulu atau bisa langsung dari dinas pariwisata atau bisa dari PPMD nya di desa nanti tinggal minta bupatinya atau kepala daerahnya kalau di kota ya nanti tinggal kita bilang jadikan kampung wisata atau desa wisata nah kalau memang ini udah clear perlu ada yang namanya komunitas atau orang penggerak lah kalau kita bilang yang memang punya kompetensi untuk yang namanya berani ya kalau saya nanti akan bilang deh akan saya share nanti di akhir melanglang Nusantara terkait dengan para champion-champion yang mempunyai kompetensi SDM unggul which is SDM unggul ini kadang-kadang hanya hati yang berbicara semangat spirit karena mereka pengen benar-benar majuin desanya dan ini akhirnya walaupun sampai 11 tahun baru berhasil tapi at least beliau-beliau ini adalah the heroes of village tourism kalau mereka sudah bisa menjadi seperti ini akan menjadi change agent dan agen perubah dan itu terbukti akhirnya mereka mendapatkan satu award mereka bisa masuk TV diundang pembicara ke Cina dan ini yang namanya itu orang desa loh kita aja mungkin belum pernah ya bicara di ajang internasional WTO misalnya menjadi pembicara tapi ini malah orang desa malah bicara seperti itu itu luar biasa banget dan intinya adalah teman-teman inilah yang akhirnya menjadi trainer of trainer untuk para champion-champion desa wisata desa wisata di seluruh Indonesia nah menarik banget ternyata ada juga kasus desa wisata di Indonesia contoh nih mungkin waktu itu pernah dengar ya kita semua teman-teman juga pernah dengar bahwa ada namanya masyarakat Badu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi Jokrodo bahwa bilang jangan sebagai destinasi wisata tapi jadikanlah cagar alam atau cagar budaya saya bukan orang yang menentang jurus saya sangat setuju banget dengan ini karena sangat disayangkan kalau kapitalis sudah masuk banget atau kalau misalnya ini malah dijadikan satu objek saya nggak pernah bilang desa wisata sebagai objek nggak boleh desa wisata sebagai objek desa wisata harus sebagai subjek atau kalau kita bilang kita harus punya yang namanya eye and doe jadi kita sama-sama selaras gitu loh nah ini yang menjadi penting karena juga ternyata problem ini terjadi karena kadang-kadang wisatawan itu emang nggak bisa diatur ya atau wisatawan itu nggak ngerti nggak paham bagaimana desa yang sudah punya filosofi yang bagus banget kita kok nggak ngikutin nah ini mungkin salah satu PR juga buat kita semua nih mengedukasi wisatawan itu penting dan harus sebenarnya ini mungkin nanti ada teman-teman bapak ibu atau siapapun yang ada di sini kalau menjadi wisatawan jadilah wisatawan yang baik ya yang baik dan benar yang kita sama-sama preservasi atau sama-sama kita benar-benar menjaga yang namanya kelangsungan sosial budaya dan alam dari tempat yang kita kunjungi karena masalah yang dihasilkan bukannya mereka seneng mereka malah sebel kan karena sampah banyak terus jadinya pedagang jubel-jubelan sementara mereka tuh butuh keheningan segala macam jadi kasus wisata desa Indonesia ini nanti boleh kita diskusiin ini menarik sebenarnya dan yang paling penting adalah kadang-kadang juga bahaya di saat eksploitasi pada akhirnya jadi jangan sampai kita juga mengeksploitasi mereka karena itu banyak yang waduh pokoknya karena kadang-kadang banyak banget nih teman-teman desa Inggris ada itu mungkin ya nggak bisa berani ngomong karena kalau misalnya adatnya nggak boleh jangan dong nggak boleh dong jadi mereka tuh sebenarnya susah gitu loh bicaranya jadi ini mungkin PR buat kita semua mungkin kalau kita di Jakarta atau di kota besar kalau misalnya nggak suka kita bisa bilang enggak tapi belum tentu di desa-desa karena mereka punya satu filosofi atau mereka punya satu karakter yang berbeda dengan kita yang kadang-kadang mungkin kalau kita udah kebiasaan mereka tuh masih unggah-ungguhnya tuh bagus banget nah itu karena saya bilang betapa indahnya kalau kita belajar dari desa nah ini saya mau cerita melanglang ruang nusantara bersama desa wisata from hero to zero patria desa wisata saya boleh izin stop screen dulu mungkin boleh dibantu untuk stop screen dulu nanti saya yang lain oke terima kasih saya akan share dulu oke oke ini saya mau cerita yang namanya inilah yang namanya saya pengen cerita from hero to zero patriot-patriot desa wisata Indonesia mari kita melanglang untuk melihat bagaimana desa wisata Indonesia ini saya langsung aja cepat ya nah ini contohnya ini ada namanya penglipuran village ini kita bisa brandingkan nah ini adalah cerita bahwa bagaimana ini adalah champion dari penglipuran Pak Moneng ini karena cintanya dapat melakukan sesuatu apapun nah inilah yang menjadi kata kunci dari akhirnya Pak Moneng ini berjuang untuk membuat penglipuran ini menjadi desa yang dibilang menjadi desa terbesih sedunia dan yang akhirnya masuk menjadi salah satu seratus sustainable destination in the world inilah jadi yang dan yang dianut adalah konsep Trihita Karana atau Trihita Karana yang benar-benar kita bisa lihat bahwa itulah konsep yang sangat-sangat benar-benar harmoni ya antara alam manusia jadi itu semuanya tuh yang benar-benar sejahtera hidupnya manusia dengan Tuhan manusia dengan manusia manusia dengan alam nah inilah sejatinya memang desa wisata harus seperti itu kalau kita bisa melihat di penglipuran ini seperti apa jadi ini pertamanya itu susah banget gitu loh untuk meyakinkan bahwa yuk kita jadi desa wisata tapi pada akhirnya bentuknya kan nggak seragam nih tadinya rumah-rumahnya tapi akhirnya pelan-pelan dibangun dibentuk dan akhirnya menjadi salah satu potensi membuat pemerintah kebupaten Bangli jadi penglipuran menjadi sebuah atrasi wisata which is wisatawan datang dan akhirnya mulailah berkembang pelan-pelan menjadi satu desa wisata nah ini keunikan yang bertahan dari gempuran modernisasi desa pelimpuran yang mampu bertahan dari gempuran arus modernisasi nah ini yang menarik karena desa wisata ini punya tata ruang yang unik mungkin kalau para teman-teman arsitektur pasti senang ya kalau bicara ini ya jadi ada zona tempat suci pemukiman pekuburan jadi ini mungkin banyak nih yang bisa dilihat kita bisa belajar dan itu pasti ada filosofinya satu sama lain nah tata ruang ini berhubungan pada masyarakat yang berkaitan dengan identitas sosial nah ini menarik kalau misalnya kita lihat jadi disaat kita datang ke penglipuran kita bisa belajar nih soal bagaimana terhita karana itu diimplementasikan dan menjadi ruang sosial dan akhirnya kita pun bisa belajar dan interaksi mereka menjadi bagian dari ruang sosial yang dibangun oleh desa wisata pengukuran ini sambil menunggu Bu Fitriya oke dari Mas Agus Sukiyarto ini yang mohon izin iya silakan oke terima kasih Mbak Novi eh Bu Novi kita terakhir ketemu di mana ya tahun berapa jadi kita udah lama sekali tahun 2010 ya oke saya juga dari EJF atau pendiri EJF juga jadi Isjafai Ketursum Forum yang ada di Jawa Timur yang mohon maaf mungkin sinyal juga terlalu buruk jadi saat ini saya juga lagi dampingi di daerah Wagir atau di Gunung Kawi di sisi Kabupaten Malang yang di sisi Gunung Kawi jadi kalau menurut saya sih sebenarnya emang desa wisata mau wisata desa semangat sederhana sekali saja sih sebenarnya apa yang udah ada di desa dan itu bisa diakses oleh wisatawan ataupun pengunjung jadi itu aja sih sebenarnya dengan beberapa yang sudah secara teori tadi tetapi saya kira adalah bagaimana partisipasi masyarakat inilah yang sangat kita dorong di situ mungkin sinyalnya terlalu itu ya mohon maaf karena di Gunung sangat jelas benar ya Mas Agus silahkan dilanjutkan ya jadi kalau di kami memang kita menekankan pada bagaimana memplaning atau merencanakan yang tadi yang udah disebut oleh Bu Fitriya tadi memang di tahapan-tahapan awal itu adalah secara awal partisipasi di awal memang di masyarakat itu jadi bagaimana masyarakat itu bersepakat dan punya komitmen rasanya apakah ini memang boleh dan bisa dilakukan secara bersama-sama gitu jadi seluruh stakeholder yang harus ditekankan baik dari masyarakatnya sendiri atau pemerintah desanya dan tokoh-tokoh yang ada terus kemudian itulah yang benar-benar paling awal untuk ditekankan di awal nah kalau saya sih cenderung memang apa yang sudah ada di masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat terus kemudian dengan keunikan-keunikan yang ada di masyarakat itulah menjadi atraksi ataupun daya tarik yang bisa dikembangkan jadi terus kemudian kita menghitung juga daya dukung yang ada di masyarakat sendiri terus kemudian kalau untuk di homestay ya ngapain kita harus membangun bangunan-bangunan baru dan kemudian kita juga bisa dengan rumah-rumah warga yang memang sudah dikembangkan seperti rumahnya masing-masing terus kemudian kita hanya mempersantik di toiletnya saja sebenarnya itu adalah untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri tentang rumah sehat jadi kalau di kami memang menekankan ini adalah tujuannya adalah di rumah sehat tetapi bonusnya bisa dipakai untuk homestay jadi wisatawan juga langsung berinteraksi di pemilik homestay jadi itulah yang menjadi daya tarik atau keunikan bahwasannya pengalaman-pengalaman untuk tinggal bersama masyarakat menikmati suasana desa yang memang benar-benar yang sudah dijalankan nah kalau saya pas waktu di Wai Rebu berdampingi di Wai Rebu dengan kebetulan waktu itu saya bekerja dengan teman-teman di BIMA jadi saya di Wai Rebu 4 bulan itu di dalam saya berdampingi adalah untuk mengidentifikasi dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh jadi di teman-teman Wai Rebu kebetulan saya dengan Mas Agus juga jadi ketua itu juga sama jadi masyarakat yang kita dorong untuk apa sih yang teman-teman bisa mengatur dan mengolah kesembuhan yang ada di wisata yang ada jadi tata kelolanya dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan nah jadi itu sederhananya oh tidak boleh pakai celana pendek ternyata masyarakatnya pakai celana pendek jadi ini yang harus bersepakat dulu apa yang boleh itu memang benar-benar biasa dilakukan oleh masyarakat apa yang tidak boleh ya memang benar-benar dilakukan oleh masyarakat jangan sampai wisatawan tidak boleh melakukan apa tidak boleh pakai celana pendek ternyata ibu-ibu dan seternya lebih dari pendek dari wisatawan nah ini yang berbahaya juga jadi inilah yang harus disepakati dan memang benar-benar masyarakat itu memahami bahwasannya oh iya ini memang untuk lebih baik dan memang apa yang sudah ada dan dilakukan untuk itu terus kemudian kalau di budaya ya mereka yang sudah punya budaya terus kemudian rutinitas ritual-ritual dan ini juga akan memperkaya lagi ataupun meningkatkan kelestarian itu lagi juga sebenarnya ada beberapa yang kendala-kendala sih di masyarakat juga yang penting adalah teman-teman yang mendampingi juga memahami akan karakter masyarakat itu sendiri terus kemudian benar-benar di masyarakat apa sih yang harus dilakukan tahap demi tahap jangan sampai hanya pas waktu itu kita membelumingkan mereka terus kemudian kita tinggal tapi mereka juga belum siap untuk melakukan itu dengan sesuai kaedah-kaedahnya mungkin itu Mbak Novi terima kasih ya terima kasih ini Mas Suki ya ternyata ya jadi saya persilahkan Ibu Fitria untuk kembali memaparkan presentasi yang terputus tadi jadi mohon maaf semuanya jadi kalau misalnya boleh dimulai lagi jadi Ria mulai izin tadi Ria udah sampai mana tadi Ria udah ngomong panjang banget kayaknya tadi saya udah ngomong panjang banget ternyata baru sadar loh kok tiba-tiba saya ngomong kok gak ada respon oh ternyata mati oke kalau misalnya boleh tadi saya udah maaf banget ini ngapunan ya Allah saya ngapunan saya ngapunan ya maafkan Bu baik-baik silahkan selanjutin Bu oke saya kalau misalnya tadi tadi sudah sampai di campion desa wisata belum cepet aja jadi ini tadi kan udah namanya penglipuran segala macem nah itu ada juga nih desa-desa ceritanya tuh banyak banget tadi saya udah berbisa-bisa banget loh padahal oke jadi kalau misalnya dari tadi ada penglipuran terus punya cerita lagi yang berbeda nanti kalau misalnya saya naik dulu deh ini ada yang namanya convention ini ada ya saya pengen sharingin ini dari penglipuran ini namanya langgeran langgeran ini seru banget karena ada Mas Mursidi yang awalnya itu adalah TKI dari Korea yang bangun desanya akhirnya jadilah langgeran yang luar biasa hati hati orang ini yang penting adalah hati tangguh bulat dan tangguh aduh ini banyak yang masuk nih hati tadi hati harus tangguh bulat dan tidak boleh rendah diri dan mudah putus asa nah ini penting banget buat Mas Mursidi yang akhirnya membangun penglihatan membangun langgeran jadi sekarang nah ini langgeran yang tadinya desa yang dianggap kalau kita dalam Gunung Kidul itu benar-benar yang pokoknya deso banget orang bilang itu isin banget tapi sekarang orang bangga banget yang saya dari desa wisata ngelanggeran saya pernah ke desa wisata ngelanggeran ke Gunung Purba yang luar biasa banget nah itu salah satu cerita desa wisata ngelanggeran yang paling penting adalah basis komunitasnya ada forum di awal itu gak gampang karena ngajak orang-orang itu susah banget gitu loh nah inilah yang menjadikan Mas Mursidi menjadi champion untuk kita di desa ngelanggeran nah terus ada lagi nih dianggap kalau misalnya ngomong Mas Alif Fauzi ini menyenangkan banget karena Mas Alif selalu bilang siap dibully demi dianggap nah ini kalau Mas Alif selalu bilang kasan Ningsun Memayu Hayuning Bawono ini perintah yang hak kuasa manusia jadi wajib menjaga restarinya jaga bumi dan seisinya jadi ini tetap aja desa wisata sebagai ruang sosial ruang kosmis yang menjadikan Mas Alif ini akhirnya membuat desa wisata dianggap mendunia dengan dianggap culture festivalnya kalau kita bilang manusia berapa familiar ini adalah Mas Alif Fauzi nah ini menarik banget karena awalnya adalah ditentang banget dan bully banget karena memang Mas Alif ini semua rata-rata teman-teman dianggap ini adalah sebenarnya petani kentang oke ini dianggap dianggap ini tembi village village ini ada Pak Daud Pak Daud ini cita-citanya mengangkat tarif hidup warga tembi ini luar biasa banget jadi menjaga warisan bumi untuk anak cucu dan ini Pak Daud ini awalnya adalah pengrajin pengrajin tapi kalau ngeliat ini desanya kalau nggak dapat apa-apa orang banyak datang ke sini cuma ngeliat tapi nggak dapat penghasilan berinisiasi untuk membuat homestay yang akhirnya homestaynya ini pun menjadi salah satu champion atau mendapatkan award di ASEAN forum di ASEAN nah ini menarik banget kalau misalnya kita lihat nah ini banyak banget nih yang cerita soal warisan tembi ini kayak gimana nanti kalau penasaran boleh datang ke sana sendiri ini kita melanglang lagi ke yang namanya Penting Sari nah Penting Sari ini The Soul of Merapi ini juga ceritanya unik championnya adalah Pak Daud ini padanya adalah orang Jakarta yang sukses tapi tiba-tiba balik ke desa dan membangun desanya disini juga udah seneng banget di Jakarta udah punya perusahaan sendiri wah udah menjadi CEO segala macem punya segalanya dan perjuangan berat untuk balik ke desa karena istrinya adalah orang Jakarta tapi akhirnya berjuang keras meyakinkan juga ya sama dibully malah dibully juga di marah-marah jadi untuk pembedaan masyarakat ini mengembangkan desa sendiri akhirnya menjadi yang mumpuni dan akhirnya gak salah kalau Penting Sari menjadi salah satu champion malah juga menjadi salah satu dari desa yang masuk seluruh sustainable tourism destination selain penglipuran dengan melanggaran tadi terus kalau misalnya kita boleh melanggar lagi sedikit kita akan datang ke Beliming Sari nah ini yang Ria pengen ceritain Beliming Sari ini benar-benar luar biasa karena uniknya adalah di Bali tapi satu desa itu adalah desa Kristen Protestan nah ini menariknya adalah Pak Wawayan ini juga orang Jakarta tinggal di Jakarta tapi impiannya ingin menyediakan Beliming Sari karena punya histori yang luar biasa cerita yang luar biasa bagaimana akhirnya desa itu menjadi desa protestan di Beliming Sari ini storytellingnya keren deh dan desanya menarik banget ada jalak putih karena konsultasi yang paling penting adalah ini menarik untuk bisa kita lihat bareng-bareng dan desanya bersih banget inilah desa Beliming Sari dari atas dan kita bisa juga ber-engagement dengan masyarakannya dengan kita buat gula are yang gula are cantik banget dan yang paling penting adalah yang beragama mas Rami biasanya suka banget beliming Sari karena bisa ada kemaktian setiap hari minggu dengan menggunakan baju adat Bali jadi ini menjadi salah satu atrak jadi tadi jadi kita tuh bisa sangat-sangat kalau kalau tadi Pak Moneng bicara tergit karena kalau misalnya kalau misalnya Pak Wayan ini bicara bagaimana kita juga bumi alam transedental horizontal dengan semuanya itu bisa jalan dengan baik ini ada karangrejon di mana sunrise Pak Nuria Jid ini alam orang istilahwan awusing semua barikus sejati ini berkah tanggih juga kesuburan bumi mulanya ayat bersyukur jadi bersyukur jadi kata kunci untuk masjid untuk bisa yang namanya membangun karangrejon menjadi lebih baik dan menjadi desa wisata yang diperhitungkan kenapa makanya inilah kita perusumbuhnya inilah yang melihat Borobudur secara mistik jadi ruang kosmis ini menjadi kata kunci Borobudur akan menjadi salah satu yang magis kalau misalnya tidak dikeliling oleh jiwa-jiwa di sekelilingnya desa-desanya juga mungkin akan akan apa ya itulah karena ruang-ruang inilah yang penting kita bicara oke lalu ada yang namanya kalau boleh kita pergi lagi nih ini pujuan kidul nah pujuan kidul ini menarik karena kemudiannya ini hanya sawah belencara begini awalnya lalu muncullah yang namanya Pak Udi Hartoko cita-citanya membesarkan pujuan kidul ketika sedang mencari report nah ini yang paling penting adalah jadi tiba-tiba dapat insight aja gitu loh nah inilah Mas Udi Hartoko yang buat yang tadinya sawah biasa akhirnya menjadi wisata pujuan kidul cafe sawah zona yang kini mendunia karena ada susu kurni yang ditawarkan dan ini juga kita melihat peternakannya bersih banget sekalian kita bisa kalau misalnya pengen tahu gimana sih susu yang baik dan benar ternyata gak gampang saya coba itu kelihatannya kalau melihat gampang ternyata susah banget dan inilah ternyata pujuan kidul menawarkan itu menjadi satu engagement experience yang luar biasa Taman Sari Blue Fire ini Mas Rizal Mas Rizal adalah kepala desa yang sebagai penggambar desa-wisata juga champion desa-wisata itu murid-miku urup itu harus bermanfaat untuk orang lain dan alam semesta dan akhirnya terbukti dan Mas Rizal ini salah satu kepala desa yang sangat berpikirnya future thinking jadi sekarang ini semuanya desa pintar all digitalisasi jadi udah keren deh pokoknya jadi ini yang namanya desa Taman Sari dengan belerangnya Blue Fire-nya dan tetap juga tetap ada engagementnya dengan masyarakat sekitarnya kalau kita lihat tadi wisata-wisata itu seperti apa tapi inilah desa-wisata yang menjadi pengaku oleh dari untuk mereka ya inilah ini bapak-bapak ini punya kerbaunya yang punya tawahnya yang benih dengan wisatawan jadi benar-benar minum bareng di rumah ngopinya yang ngopi-ngopi alat Taman Sari jadi ini menarik banget sebenarnya yang terakhir ada kemiren The School of Ossing jadi kita udah hampir di pokok ujung ini presentasi yang menarik kita dari kemiren adalah kita bisa empowering people terutama empowering elderly women elderly saya cinta banget dengan kemiren karena saya kalau kesana ketemunya mbah-mbah semua dan mbah-mbah ini punya semangat yang luar biasa karena setiap hari ketemu wisatawan yang menarik adalah di seluruh wisata bisa juga membuat sesuatu yang redup menjadi hidup dan menyala kenapa saya bilang begitu karena mbah-mbah ini yang tadinya sudah ditinggalkan oleh penuhnya anaknya juga ada kemana hidup sendiri kalau karena gak bisa dia ngomong rasa lonely itu kan sangat-sangat membuat kita mati tapi dengan adanya mbah-mbah membangun desa wisata membangun homestay dan kemiren menjadi salah satu desa wisata adat di Banyuwangi dan inilah yang menjadikan kemiren ini luar biasa ini Pak Sukhaimi yang sekarang sudah digantikan oleh puternya Mas Edy yang awalnya bersemangat mengesahkan budaya Osing dari Banyuwangi karena ingin banget memperkenalkan Banyuwangi itu punya Osing dan cerita Osing luar biasa ini pernah dia dengar jarang jarang goyang nah itu ada ceritanya itu menarik banget ada kopi jarang goyang itu menarik banget ceritanya jadi banyak banget yang bisa digali dari desa wisata Indonesia oke sekarang sudah selesai monggo boleh di stop share mungkin waktunya juga nanti kelamaan mati nun semuanya sip sudah selesai nanti Bu Fitri ya paparan yang amat sangat menarik jadi saya sekarang ini saja langsung ke elaborasi sebentar tadi di awal sempat disampaikan bahwa desa wisata merupakan satu kesatuan komponen jadi bisa disebut desa wisata jika ada 4A tadi ada atraksi amenitas kemudian aksesibilitas ada ini ya atraksi amenitas aksesibilitas kemudian ada keterlibatan masyarakat di dalamnya kemudian disitu yang penting adalah engagement secara sosial kemudian kalau wisata desa itu lebih ke bagaimana satu objek itu berada di desa jadi lebih ke atraksinya tapi mungkin tidak terlalu memperhatikan bagaimana pemberdayaan masyarakatnya dan disitu yang membedakan apa itu desa wisata dengan wisata desa nah langsung untuk menstimulus pertanyaan para ini para audiens tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sempat saya jawab secara singkat nah saat ini pemerintah sedang mentargetkan 244 desa wisata padahal ini kondisinya sedang pandemi nah kira-kira nah ini pertanyaan ini saya rasa sudah ada dibenak oleh mayoritas audiens terama penggerak pariwisata kemudian pendamping pariwisata atau masyarakat lokal yang ada di desa tertentu yang ingin ikut serta dalam program pemerintah sertifikasi desa wisata itu supaya sukses kira-kira menurut Mbak Ria saja saya panggilnya teman-teman saya biasa memanggil Mbak Ria juga jadi kira-kira adakah tips dan trik atau step-step atau prosedur agar satu desa bisa menjadi desa wisata yang baik mandiri jadi dari rintisan menjadi mandiri berkelanjutan kemudian bisa intinya memiliki something to see something to buy and something to learn jadi tidak hanya melihat-lihat atau sightseeing saja tapi ada yang dibeli ada yang dimakan ada yang dipelajari intinya itu dan ada quality of place jadi ada kepuasan dari wisatawan terhadap tempat itu sendiri dan ada ada keberlanjutannya juga itu seperti apa Bu menurut Ibu Fitriya tadi sebenarnya ya langsung Mbak boleh oke jadi kalau misalnya cerita soal tadi kan memang kita sekarang mengelakkan 244 itu milestone untuk 2024 tapi sekarang ini yang 2021 ini lokusnya di 67 wisata dulu nah mungkin teman-teman yang belum tahu jadi 244 itu tidak digarap satu tahun ini tapi di 2024 jadi sebenarnya kalau misalnya kita gimana sih cara bisa mandiri satu pertanyaannya dulu masyarakatnya sudah mau atau belum kalau tadi masyarakatnya memang tidak mau dan berkomitmen ayo kita lanjut ke yang berikutnya masyarakat sudah mau tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebenarnya di papas tadi terus yang kedua komitmen dari kepala desa ini gimana nih kepala desa ini kan sekarang kepada yang namanya BUMDES nih BUMDES itu kan punya dana sebenarnya kan dana desa kan juga banyak nih bisa disampingkan digeloporkan dengan teman-teman di desa ini menjadi salah satu cara untuk desa yang namanya membangun desa melalui desanya sendiri nanti itu kan akan dibalik juga gitu loh jadi memang kalau bisa ini kita sama-sama dari desa untuk desa dan oleh desa lalu yang paling yang kedua juga kita mesti lihat kalau memang kita benar-benar jadi desa wisata yang mumpuni berarti kita juga harus melihat sekarang ini itu sudah sampai level teman-teman kita sampai level mana jadi kita juga nggak boleh merasa dari katak dalam burung merasa udah keren banget sampai kita bisa melihat ternyata desa sebelah udah sampai langit kita masih sampai bumi jadi memang bisa menjadi desa wisata yang mumpuni yang memang jadi rinisan maju berkembang yang manis ini memang kita berprogres atau sangat progres tapi juga didukung oleh yang namanya nggak bisa jelas sendiri elaborasi-kolaborasi itu menjadi kata kunci kalau misalnya contoh teman-teman bilang aduh mbak aku nggak punya nih jangan takut ada namanya penyamping desa wisata penyamping desa wisata itu bisa dari universitas bisa dari komunitas komunitas-komunitas ini sekarang udah malah di FOMU dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu teman-teman di BK mengembangkan apa yang dikira kurang nih dari desa wisata misalnya desa wisata A gitu loh mbak aku kayaknya kurang nih penyamping aku nggak ngerti nih desa wisatanya itu mesti gimana kita dampingi terus nanti bisa bilang tapi aku butuh nih penampingan nggak cek pendampingan tapi aku butuh nih peningkatan skill oke apa yang dibutuhin nah ini menjadi kata kunci juga bahwa wisata-wisata juga nggak boleh mau mulu lagi sekarang harus mau gerak cari komunitas yang memang tiba-tiba punya engagement dengan itu saya yakin teman-teman desa juga sekarang sudah punya smartphone kayak ayo kita gunakan smartphone kita dengan smart gitu loh terus yang kedua universitas universitas Indonesia sekarang semuanya matanya tertuju kepada desa wisata karena desa wisata menjadi satu kajian yang luar biasa dan banyak hibah-hibah itu malah memang rujukannya ke desa wisata kalau perlu nggak usah jauh-jauh mas dari Nadia Makarin aja juga kita bilangnya kampus perdika salah satunya adalah ke desa nah ini kan menjadi kata kunci sebenarnya salah satu hal yang menjadi momentum buat teman-teman di desa atau yang membuat desa wisata apa yang sudah menjadi desa wisata untuk bergerak lebih maju kira-kira disitu kampus mana sih yang mau diincar desa-desa wisata yang mandiri contoh pelanggeran pelanggeran ini banyak banget nih dengan UGM dengan Ahmad Dahlan itu mereka malah banyak banget berpelatihan malah dapat engagement segala macam atau juga banyak yang lainnya juga banyak banget nih yang sangat-sangat bisa dapat banyak desa-desa malah yang sudah didampingi oleh teman-teman universitas yang memang punya hibah punya dana CSR juga malah kadang-kadang kan mereka mencari home juga ya buat teman-teman dan universitas jadi saya pikir kalau misalnya mau dibilang dengan caranya tips and trick yang satu komitmen yang kuat dulu yang kedua memang harus mau berjalan sama dan gak boleh capek dan yang ketiga guyuk jangan sampai nanti ada konflik nih kok darwit konflik gendis masalahnya gak susu itu gak akan jalan pokoknya harus gandengan tangan dulu semuanya semuanya udah ready gandengan tangan udah siap gandengan tangan ayo selesaikan itu masalah internal baru kita masuk ke tahap berikutnya karena kalau misalnya internal masih ada itu kayak jarum di dalam apa ya kemana-mana kita ketusuk kemana kita ketusuk itu gak akan maju-maju itu mungkin yang bisa disampaikan dulu dan jangan takut yang paling penting nanti kalau misalnya udah mau minta SK Bupati karena dari SK Bupati itu menjadi kekuatan itu pendanaan kalau emang wah kita kurang dana nih mbak gak apa-apa pakai SK Bupati itu nanti kita bisa minta atau cari Bupatinya nanti bilang pak desa saya udah jadi desa wisata bapak udah punya SK tinggal di list oh kemendes punya dimana kemenko punya dimana kemenpar punya dimana karena kemela kooperasi punya dimana KUKM dimana sekarang malah ada yang namanya desa investasi atau desa ekspor import malah jadi ini banyak banget buat teman-teman di desa sebenarnya karena itu kalau misalnya boleh ini teman-teman pendamping atau teman-teman universitas atau mahasiswa yang punya engagement dengan desa-desa atau desa wisata sosialisasiin yuk bareng-bareng jadi mungkin teman-teman desa wisata gak tau googling aja bilang eh kita informasiin ini teman-teman desa karena desanya kita di grup teman-teman desa wisata kalau ada informasi apapun kita serahkan terus belum belum satu lagi nih kalau misalnya kementerian perekrak sekarang di bagian investasi itu mereka punya jalannya hibah namanya insentif bantuan insentif pemerintah jadi ini nanti akan dibuka lagi nih teman-teman jangan ketinggalan nih jadi ada bantuan insentif pemerintah 100 sampai 200 juta bantuannya dan itu untuk ngembangin yang namanya bukan fisik tapi ya pengembangan fisik bukan itu nanti ada lagi satu time itu malahan tapi kalau yang ini hanya ngembangin misalnya apa mau interiornya atau mau homestay atau mau atraksinya mau dibagukan seperti apa jadi ini banyak hal sebenarnya banyak banget opportunity-opportunity yang mungkin memang kelemahan kita adalah kurangnya informasi mungkin itu ya baik makasih atas jawabannya semoga bisa menjawab pengintahuan teman-teman lalu ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ibu Sofia Ishar karena tidak ada institansinya saya langsung bacakan apa batasan suatu desa wisata dieksploitasi ini bisa alam atau budayanya menurut Mbak Ria bagaimana jadi kalau misalnya apa batasannya dieksploitasi batasannya dieksploitasi kalau misalnya yang namanya sudah ada konsumerism materialisme itu sedang muncul di desa kalau yang namanya orang desa itu eksploitasi budaya contohnya eksploitasi eksploitasi budaya itu jadi ada hal-hal yang mereka bisa mengesampingkan contoh ini demi pendapatan mereka bisa teman-teman di desa ini berani menghilangkan sesuatu yang sakral atau misalnya ada upacara adat yang dilakukan tidak dilakukan saya ambil contoh penting sari ini menjadi kenapa saya ambil penting sari karena cerita penting sari menarik kalau ada yang kemalangan ada yang meninggal tutup nggak buka jadi mereka yang namanya menghargai itu tapi kalau namanya eksploitasi budaya itu namanya komersialisasi budaya jadinya malah kadang-kadang ada yang seharusnya itu ya sudah kayak 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 memang harus dilakukan pada saat itu ada tarian yang memang sakralnya harus bulan purnama dan harus 12 malam walaupun ada yang mau minta bayar 1M ya jangan tapi kan mungkin batasannya ada kadang-kadang uang ini bisa mengalahkan segalanya tapi saya yakin teman-teman desa desa wisata biasanya mereka selalu juga itu karena desa wisata masyarakatnya komunal desa wisata komunal ini kan paling semuanya ini kan saling mengingatkan jadi itu sebenarnya yang menjadi kata kunci nah kalau untuk alamnya tadi kita ambil baduy aja deh di saat alamnya rusak pada teriakan semuanya jadi maksudnya eksploitasi ini di saat masyarakat sudah merasa bahwa kok saya sudah nggak enak ya kok saya hidup udah nggak seperti orang desa ya kok saya hidup tetangga udah iri-irian ya kok udah nggak ada gotong royong jadi mungkin itu menjadi salah satu kunci bahwa gimana eksploitasinya mungkin kalau misalnya dari orang kita yang biasa mengeksploitasi kapitalis yang rasanya wah belum kurang tuh masih kurang tapi buat orang desa mereka yang akan bicara sebenarnya mungkin itu si Mbak Novi kalau misalnya boleh oke Mbak Ria selanjutnya pertanyaan yang lain jadi apa upaya yang bisa dilakukan atau dirancang agar tidak kebablasan eksploitasi terjadi di desa wisata baik internal maupun eksternal tidak terjadi kebablasan baik internal atau eksternal yang mawas diri tadi tadi kalau misalnya ngeliat desa-desa wisata yang memang sudah mempunyai harkatnya menjadi orang desa yang baik dan benar ya mereka sudah punya kontrol diri kok sebenarnya kecuali ada yang malah mau mengeksploitasi tapi kalau desa wisata yang sejatinya mereka tidak mau loh deksploitasi karena mereka punya batasan itu sendiri jadi sebenarnya yang menjaga waktu deksploitasi adalah warganya sendiri masyarakat desanya mereka yang punya pengahanan itu sebenarnya nah kecuali kalau misalnya nanti ada satu desa investor atau wisata yang muncul itu jadinya bukan eksploitasi konflik yang berjalan takutnya karena ya itu tadi ada sesuatu yang dilakukan di desa tidak melibatkan watak di desa nah ini semoga ya nah ini ada kasus ini terjadi sebenarnya jadi kalau misalnya ditanya eksploitasi apa yang kita membantu eksploitasi ya kalau misalnya satu sebagai kita yang care dengan desa wisata ya mungkin kita juga perlu nih contoh kalau misalnya sekarang batasan keunjung kita punya yang namanya caring capacity social caring capacity dengan environmental environment caring capacity nah ini kan salah satu pembatasan juga malah desa sudah paham betul ada desa-desa yang malah membatas karena udah ngerasa udah deh kita udah kebablasan nih udah ngerusak alam kita nih terus ada juga nih kayak misalnya kalau kita dikira social caring capacity aduh udah gak nyaman udah gak nyaman kayak penyukuran tuh udah terlalu banyak sampai orangnya sendiri aja kesel gitu loh jadi kasarnya mereka udah tahu oke kita stop nah kenapa sekarang banyak diperlisata sudah pakai etiketing malahan karena dia bisa mengontrol itu semua jadi yang masuk hanya segini ini kalau enggak ya dan itu buat saya hal yang bagus gitu loh dengan era digitalisasi ini pemanfaatan digital menjadi kata kunjung juga untuk bisa yang namanya pembatasan pembatasan secara eksternal ya tapi secara internal sendiri ya biasanya secara kata yang akan teriak dulu mawas diri dulu dan mereka yang bisa membendung itu sebenarnya oke Mbak Ria pertanyaan selanjutnya salah satu oleh Pak Aston Sidauruk yaitu salah satu tantangan utama dalam pengembangan desa wisata adalah bagaimana komunitas warga desa dapat memahami dan berpartisipasi bagaimana langkah atau trik dalam melakukan itu mungkin ya mohon maaf agak lama disini bagaimana triknya gitu jadi agar masyarakat mau berpartisipasi masyarakat mau berpartisipasi awalnya berarti harus dari ya tadi masyarakat akan berpartisipasi kenapa? oke lanjut-lanjut Bu oke oke jadi masyarakat itu akan berpartisipasi kalau memang sudah ada pemahaman komitmen di awal semuanya gak usah gak usah diajak mereka udah berpartisipasi sendiri kok tapi yang paling penting pengelola desa wisata harus sinergi harus ya harus seiman harus sepaham dengan yang namanya kepala desanya dengan masyarakatnya karena kan pengelola desa wisata ini kan ada satu struktur yang dibentuk kelembagaannya dibentuk nah kelembagaan yang dibentuk ini berarti harus dipercaya oleh masyarakatnya karena kan nanti akan misalnya contoh nih di struktur ini kan ada misalnya yang mengurusi homestay mengurusi kuliner mengurusi atraksi dan ini dititipkan nih mereka ini nanti akan menyebarkan semuanya jadi kalau ditanya komunitasnya berpartisipasi komunitas sangat tapi pertanyaan ini untuk komunitas di desa mungkin komunitas-komunitas di luar nih komunitas-komunitas apa nih pertanyaannya dulu nih si Bapak penanya mungkin bisa langsung menanyakan disini saya juga kurang jelas masyarakat lokal masyarakat lokal seperti ya Pak Aston bersilakan open mic terima kasih Bu Intriani ya sama yang saya maksudkan itu bagaimana menumbuhkan partisipasi warga lokal ya komunitas lokal oke boleh jawab langsung ya Pak Aston ya kalau misalnya kita bilang misalnya menumbuhkan partisipasi warga lokal pastinya satu kita sekarang pertanyaan dulu warga lokalnya mau desanya jadi desa wisata enggak kalau warga lokalnya mau desa jadi desa wisata mau kita mau tumbuh tapi kalau memang saya mau desa saya jadi desa wisata nah tinggal ada sosialisasi kita bisa melakukan sosialisasi kita bisa melakukan pendampingan itu pelan-pelan karena ada yang memang kalau dari desa reditan itu enggak gampang karena misalnya ada pendampingan yang intent akan berbeda dengan kalau misalnya di desa wisata sudah maju dan mandiri pendampingannya mereka sudah paham sudah pengenalan yang namanya ada sabta persona itu apa utility itu apa yang namanya kita harus biciknya juga soal utility itu apa nah ini memang butuh butuh proses tapi itu akan berjalan di saat komitmen dari masyarakat komitmen dari pemerintah daerahnya juga bersatu padu karena biasanya kalau komitmen pemerintah daerah bersatu padu pasti kan tinggal gampang tuh kita minta ke kementerian pari kota kementerian dari kementerian latihan karena banyak sekali pusat ini mempunyai pelatihan-pelatih skema BIMTEX skema-skema yang namanya pelatihan-pelatihan sampai aktivitas semuanya jadi kalau saya bilang menumbuhkan rasa itu ya memang harus dari kita sendiri sama lah Pak kalau cuman kita berusaha kan gak mau kalau cuman dari kita yang memulai apapun pasti kita akan gandeng bersama untuk membuat sesuatu yang lebih baik mungkin itu sih Pak Aston baik terima kasih Amin semoga 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 menjawab ya Pak Aston iya Bu kasih Bu Novi ya oke ini tadi saya tidak baca mohon maaf Bu Titin Fatima ya sepertinya ini dari Jagar Budaya jadi kalau bisa sambil menunggu Bu Fitri ya Pak Desta Raharja ini diundang ya Pak Desta dulu sempat mengantarkan saya keliling penting sehari ya dan temi sepertinya Pak Desta apakah disini mungkin ingin memberikan tanggapan dari paparannya Bu Fitri ya selaku penggiat desa wisata juga selamat malam Pak Desta selamat malam bisa didengar suara saya sangat bisa Pak Desta Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Mbak Ria Selamat malam Mas Desta Selamat malam sangat ini luar biasa ini sahabat saudara hebat dari Jogja ya berbangsa selalu Mbak Ria oke singkat dan padat jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ria biasa saya panggil beliau kolega saya dan virus yang disampaikan oleh Mbak Ria tentunya sangat membuka wawasan kita terutama rekan-rekan mahasiswa untuk membangun desa dan menjadikan alat pariwisata sebagai alat saya setuju tadi Mbak Ria saya sampaikan bahwa desa itu bukan objeknya tapi bagaimana engagement mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk mengolah potensi yang mereka miliki saya sepakat juga yang kedua bahwa harus kesadaran bersama komitmen bersama untuk melibatkan masyarakat dan tidak kalah penting kira Mbak Ria tidak perlu menegaskan kepemimpinan leadership dari kepala desa terutama yang sudah memiliki visi karena visi di dalam membangun desa ini diharapkan tumbuh dari kepala desa sehingga mereka bisa menggerakkan masyarakat harapan kita begitu sehingga bagaimana partisipasi masyarakat itu dibangun tentunya harus ada contoh dan yang tidak kelakuin catatan ketiga saya adalah komunikasi antar lembaga di desa kita tahu bahwa ada kebuk sadar wisata ada badan usaha mili desa nah bagaimana antara badan usaha mili desa kemudian poda wis ini bisa bersinergi harapan kita seperti itu jadi dalam diskusi malam ini wisata desa versus wisata wisata ini menarik sekali karena bagaimana pendekatan community based turism yang saya kira baria sangat menekankan itu sangat penting untuk kemudian di perkuat saya pikir itu tambahan saya maturnun atas kesempatannya saya dinaung disini salam dari Jogja terima kasih Pak Desta saya lanjut saja karena pertanyaannya ternyata sangat banyak audiens yang antusias ini tadi mohon maaf jika ada pertanyaan yang terlewatkan karena memang agak terdistrak dengan gangguan teknis tadi jadi saya lihat-lihat dulu apa yang mungkin saya jawab dan apa yang mungkin saya nunggu Mbak dari Pak Joe Joni bagaimana dengan negari apakah menjadi negari wisata dan bagaimana beda desa wisata dengan agrowisata yang secara space ruangnya sama dengan di desa bisa digabungkan desa wisata apakah bisa digabungkan desa wisata dengan agrowisata silakan Mbak Ria mungkin bisa ditanggapi Pak Tunun jadi kalau misalnya negari bisa aja kalau misalnya mau dimasbikan tapi kan sebenarnya kan kalau nadari kan bahasa Minang untuk desa jadi misalnya nagari wisata apa boleh aja itu gak ada ratusan selama memang konteksnya memang kait dengan desa wisata nah kalau misalnya tadi pertanyaan soal agrowisata dengan desa wisata nah sebenarnya agrowisata itu bisa menjadi bagian dari desa wisata desa wisata berbasis agro desa wisata berbasis macam-macam nah kalau misalnya tapi kan kalau misalnya desa wisata ini kan kita bicara tadi kan tidak single destination tapi dia bisa komprehensif ekosistemnya terjaga jadi kalau misalnya agrowisata mungkin akan bisa naik jadi desa wisata di saat memang dibutuhkan satu amenitas-amenitas fasilitas-fasilitas yang memang ada live-in konsepnya ada engagement yang kuat banget kalau agrowisata mungkin datang metik pulang nah ini kan berarti kan hanya segelintir yang dapat kasannya dapat ekonomi tidak merata meluas ke semuanya nah ini yang yang menjadi kata kunci sebenarnya akan lebih bagus lagi jadi kayak misalnya agrowisata dikombin menjadi satu desa wisata yang besar ruangnya itu diperluas menjadi desa wisata dengan nanti agrowisata menjadi satu produk kembulannya dari situ nanti akan keluar krianya produk ugulan dari agrowisata itu tidak hanya kita datang metik metik jambu atau metik apel tapi sampai hasil produknya keluar nanti akan menjadi oleh-oleh nanti tiba-tiba ada juga aduh kayaknya saya pengen boleh gak ya saya belajar dari awal sampai hulu ke hilir dari tanam segala macam tapi itu kan butuh butuh yang namanya satu tempat untuk tidur untuk misalnya oh kalau misalnya kalau misalnya ini harus besoknya nih gak bisa hanya datang terus selesai proses dari awal sampai akhir ini ternyata kita butuh satu amenitas misalnya perlu homestay nanti akan ada banyak pengelolaannya itu nanti sangat integratif gitu jadi kalau saya bilang agrowisata desa-wisata nah agrowisata kan juga ada yang misalnya dibuat oleh perkebunan nah ini bisa engagement juga dengan desa misalnya jadi tergantung nih kalau agrowisatanya ada di desa kenapa gak sekalian di desa-wisata aja sekalian kalau agrowisata memang dipunyai oleh PTP misalnya itu kan hanya sekedar petik teh selesai tapi kalau misalnya contoh nih di Kulon Progo ada satu desa-wisata yang berbasis agro which is ada kebun teh itu kita maka bisa kebun teh dengan nanti kita disana bisa ngeteh bareng terus besok paginya kita nginep segala macam ini menjadi satu hal yang menarik jadi engagementnya lebih kuat liftnya lebih dapet jadi yang yang kita bilang cultural exchange-nya juga menarik interaksi dan ruang sosialnya juga lebih luas mungkin itu sih kalau misalnya saya boleh sharing ya oke Mbak Ria semoga terjawab ya Pak Johny kemudian ada pertanyaan ini siapakah yang paling potensial sebagai penggandeng pertama kali dalam pembentukan desa-wisata diantara berbagai stakeholder apakah itu akademisi komunitas media atau yang lain Mbak Ria mungkin bisa langsung dianggapi siapakah yang paling paling potensial untuk mengembangkan desa-wisata diantara berbagai stakeholder maaf-maaf penggandeng pertama Mbak nanti jawabannya bisa keliru itu oh iya silahkan Mbak disampaikan secara langsung misalkan hari menggandeng ini 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 siapa yang menjadi penggandeng pertama di kira-kira yang potensial Mbak Fitri ya sami-sami jadi kalau misalnya boleh share sebenarnya kalau kita bilang desa-wisata basisnya adalah community based jadi kalau misalnya kita bilang kalau misalnya dibilang komunitas lah yang misalnya masuk ke desa-wisata di pertama walaupun tidak menutupi kemungkinan pemerintah juga masuk karena PNPM waktu itu kan pemerintah juga yang masuk dulu walaupun nanti ada pendamping-pendamping desanya jadi sebenarnya kalau dibilang siapa atau siapa ini tergantung kita melihat dari sisi mana karena kadang-kadang ada desa-wisata juga yang digandeng langsung oleh pemerintah contohnya ditunjuk sama Bupati dan desanya komitmen baru nanti jadi berkira A to Z-nya kita macam-macam tapi kalau misalnya dilihat yang paling pertama itu biasanya memang banyak komunitas dulu yang melihat bahwa contoh ada komenter misalnya teman-teman komunitas terus kita melihat ini ada desa-wisata yang pernah kita datang terus kita pengen datang kita pengen bangun akhirnya baru kita sosialisasikan dan segala macam tapi intinya kalau tadi banyak siapa yang pertama menggantik akademisi juga bisa mengeleh karena akademisi juga bisa menemukan desa-wisata yang tidak pernah tersentuh jadi sebenarnya konsep entah helix ini ini bisa semuanya industri pun kadang-kadang punya desa-wisatanya juga sendiri jadi kalau ditanya siapa paling pertama siapa paling pertama ya harusnya desa-wisatanya itu sendiri tergantung nanti desa-wisatanya menyantolnya kemana apakah bisa dengan komunitas apakah bisa dengan industri apakah bisa dengan akademisi karena ada jantung desa-wisatanya tidak pernah disentuh siapapun tiba-tiba akademisi yang menyantolnya itu pertama baru ngajak komunitas atau ada komunitas yang pertama melihat langsung gandeng karena dia punya teman akademisi atau bapaknya jadi dosen langsung cerita pak aku punya desa-wisata ini langsung CSN jalan tiba-tiba langsung ke desa itu jadi kalau Rian lihatnya dari pengalaman di lapangan begitu loh Pak Dwi jadi siapapun boleh menggandeng Pak Dwi boleh siapapun boleh tapi yang saya tanya itu siapa yang paling potensial paling potensial paling potensial ya mungkin kalau kita sekarang komunitas karena komunitas itu yang paling dekat dengan komunitas lagi iya Pak Dwi sami-sami oke semoga bisa menjawab ini sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan yang sempat terlewat saya lihat disini ada ada person dari Kementerian Pariwisata selamat malam Pak Robi Ardi Wijaya mungkin berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata bersama dengan Mbak Ria selamat malam selamat malam selamat malam Pak Novi ya selamat malam jelas ya suaranya jelas ya sangat jelas salam kenal Pak selamat malam Pak Robi ya salam kenal ya saya terima kasih Pak Susilo saya diundang untuk masuk ke sini maaf tadi saya telat masuknya ke sini jadi mungkin saya bicaranya ke basic dulu ya ke basic dulu mengenai pariwisata gitu jadi kalau pariwisata itu kita gak gak bisa bicara pariwisata kalau tidak ada atraksi gitu ya nah atraksi itu syaratnya itu harus unik nah untuk mendapatkan itu adanya cuma di budaya di budaya dan di alam yang sifatnya endemik jadi kalau tidak endemik ya buat apa kita datang kesana gitu nah sekarang bicara kepada masalah desa bagi saya desa itu adalah suatu komunitas kecil kelompok masyarakat kecil yang dia sifatnya otonom ya sifatnya otonom dan mempertahankan tradisinya gitu jadi pada saat kita mengembangkan pariwisata di desa kita sebetulnya bicaranya dengan budaya nah pada saat kita bicara dengan budaya itu ada living culture ada apa namanya heritage gitu ya nah saya kalau di budaya saya membagi menjadi satu mengenai pola hidup pola hidup itu mata pencarian kemudian pertanian segala macam yang satunya lagi adalah tradisi tradisi termasuk di dalamnya ada religi religi nah yang satunya lagi sifatnya adalah kebendaan material jadi ada barangkali ada cagar budaya gitu nah saya diperkenalkan oleh almarhum Pak Ardike yang namanya hubungannya dengan desa dan wisata itu adalah village tourism pada tahun 91 gitu ya 91 kemudian apa namanya kalau kita melihat ke apa ke kamus village tourism kalau kita memakannya itu wisata pedesaan wisata desa ya saya gak tahu kenapa jadi desa wisata gitu ya saya dengan sama-sama dengan teman-teman yang di ISTC kebetulan saya anggota-anggota di dalam ISTC ISTC itu Indonesia Sustainable Tourism Council sama-sama dengan Pak Ardike terus ada beberapa teman-teman dari akademisi juga ya pertama kita bilang salah kaprah gitu ya tapi kelihatannya sekarang sudah mengejala semuanya kita anggap ya mungkin ini ciri khas Indonesia lah kita anggap ini sebagai ciri khas Indonesia jadi desa wisata tapi tetap konsepnya sebetulnya adalah kita berwisata ke suatu desa dengan atmosfer kehidupan pedesaan gitu nah kalau desa wisata kecenderungannya adalah mengembangkan destinasi memang sebetulnya desa itu sebetulnya destinasi destinasi yang terkecil ya kan destinasi itu syaratnya harus ada empat Mbak Novi satu ada masyarakatnya satu kedua ada atraksinya ketiga ada aksesibilitasnya keempat ada aminitasnya gitu nah itu syarat satu destinasi nah kalau bicara kata desa esensinya sebetulnya selain bagaimana mengembangkan apa namanya kehidupan masyarakat di desa memperkuat pelestarian di desa tapi kita juga mengangkat dia sebagai daya tarik gitu sebagai daya tarik saya selalu berbicara kepada teman-teman di desa wisata jangan sampai terjadi komodifikasi budaya gitu ya nah ini yang yang sering terjadi gitu yang kedua kadang-kadang banyak desa nih yang mengembangkan desa wisata tidak melihat pada potensi budayanya yang ada jadi yang dikembangkan apa cukup banyak ya flying fox semuanya outdoor padahal masyarakat desanya apa namanya tradisi tradisinya ada saya setuju apa yang disampaikan oleh ibu Fitriya mengembangkannya itu dari kehidupan keseharian kehidupan keseharian jadi misalnya bertani nah bertani itulah yang harus jadi daya tarik jadi jangan diciptakan hal-hal yang lain nah cara mengenai desa karena desa itu caranya dengan masyarakat masyarakat itu mempunyai identitas berarti dia mempunyai budaya pada saat kita mengembangkan wisata harusnya kita memperhatikan ketahanan budaya Mbak Novi jangan sampai sekarang banyak sih ya mengembangkan wisata tapi tapi tidak sadar sebetulnya dia mendegradasi mendegradasi budayanya termasuk juga alamnya gitu ya nah jadi bagaimana kita dengan 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 pariwisata atau apapun namanya konsep itu itu sebagai alat alat pertama untuk memperkuat upaya pelestarian nah yang keduanya bagaimana upaya pelestarian itu menjadi daya tarik menjadi daya tarik nah sekarang kan trend dari pariwisata global itu untuk wisatawan itu kan sekarang wisatawan tidak mencari hibukan lagi tapi dia sudah mencari yang namanya experience dan knowledge experience dan knowledge experience diperoleh dari activity dari activity jadi dia terlibat langsung aktif semi aktif yang knowledge nya diperoleh dari interpretasi value yang ada di unsur-unsur budaya itu jadi yang diperoleh dari apa namanya nilai-nilai yang terkandung jadi tadi Mbak Fitria menyampaikan storytelling itu storytelling itu menjadi penting kadang-kadang kita melihat gini loh homestay gitu ya homestay masih dianggap apa namanya dia sebagai fasilitas akomodasi penginapan ini kalau untuk saya untuk pribadi saya homestay itu sebetulnya sudah atraksi karena pada saat wisatawan menyintap di sana mereka disuguhkan kenangan kehidupan ya masak masak bareng-bareng cuci piring bareng-bareng nyapu halaman segala macem tidur seadanya gitu ya nah lambat laun makin kesini karena saya gak tahu mungkin penyebutannya apa karena desa wisata atau apapun sehingga fasilitasnya harus distandarisasi gitu contoh misalnya homestay harus punya standar toiletnya harus gini toilet duduk apalah segala macem saya pikir kemudian kasurnya diganti dengan springbed segala macem tambah AC lagi segala macem gitu ya saya untuk hal-hal kayak gitu saya gak begitu setuju justru itulah yang namanya kapitalisme masuk disitu gitu ya saya melihat bahwa ya ditawarkan yang seadanya gitu saya pernah datang ke desa lerep kebetulan saya menjadi juri untuk desa wisata di beberapa desa salah satunya lerep ada pemilik homestay dia apa namanya dia bingung dia gak punya gak punya apa namanya gak punya modal untuk membangun WC duduk saya bilang kenapa kenapa jadi bingung dan jadi stres gitu harusnya ditempel aja caption gitu di toiletnya gitu ya bahwa jongkok dengan duduk lebih sehat jongkok ya karena dari segi anatomi tubuh itu sebetulnya itu yang paling bagus adalah jongkok dari sisi kebersihan itu juga jongkok kalau duduk tuh makanya orang apa namanya orang barat ini yang menciptakan tempat duduk apa namanya toilet duduk mereka menciptakan juga tisu untuk ini untuk duduk itu mungkin Mbak Novi pernah tahu ya tisu untuk duduk gitu ya supaya tidak terkena apalah macem-macem yang bisa menyebabkan mungkin hepatitis A atau B gitu jadi intinya cuma itu aja kita boleh aja mengembangkan sebutannya nama desa wisata terserah gitu ya tapi saya lebih cenderung desa wisata saya tidak melihat bahwa itu mencerminkan suatu identitas dari desanya gitu ya karena banyak desa-desa yang menginginkan bahwa dia namanya tetap desa adat atau desa budaya atau kampung adat atau kampung budaya lebih mencerminkan identitas gitu ya jadi saya membebaskan aja kepada para desa saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ria itu bahwa harus ada komitmen tapi yang paling penting bagi saya sebetulnya local license harus ada lisensi dari masyarakatnya gitu jadi betul yang namanya bottom bottom up itu memang harus bottom up gitu terakhir berangkali saya mengharapkan apa namanya ini animo apa namanya untuk mengembangkan desa wisata itu sangat mengebu-gebu gitu mengebu-gebu dari berbagai macam desa karena dengan mengembangkan desa dia bisa apa namanya bisa bisa lebih sejahtera uang dapat banyak saya menyampaikan begini aja di dalam pariwisata pergerakan wisatawan itu sifatnya sementara jadi suatu desa gak akan belum tentu terus-menerus akan ditunjungi oleh wisatawan itu yang pertama yang kedua saya mengharapkan waktu mengembangkan desa wisata dikembangkan atraksinya dari kehidupan keseharian artinya apa mau ada wisata wisatawan mau gak mau gak ada wisatawan masyarakatnya tetap hidup dari pertanian dari perkebutan dari perkenakan gitu mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa namanya mudah-mudahan manfaat gitu mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan terima kasih iya terima kasih Pak Robby mungkin boleh gak satu pertanyaan lagi Pak Robby kira-kira ini ada pertanyaan terkait pandemi mohon mohon bagi pengalaman apakah ada kisah sukses desa wisata dalam menyikapi masa pandemi setahun ini ini bisa dijawab oleh Pak Robby maupun Mbak Ria juga kalau dari sisi kementerian ini kemarin satu tahun ini kita praktis gak bisa keluar ya kebetulan saya di bagian penelitian gitu jadi saya kalau ke daerah melakukan penelitian dan saya spesialisasinya adalah desinasi dari tahun 2005 saya mencoba untuk mengembangkan wisata pedesaan yang basisnya lebih kepada budaya dan saya kebetulan saya arkeolog nah ini new normal kan new normal gitu new normal memang CHSE program dari kementerian itu diterapkan kepada semuanya destinasi gitu ya bahwa sudah ada pedoman harus begini harus begini tetapi fakta di lapangan saya belum terus terang saya belum melihat langsung belum melihat langsung memang pada saat tahun yang lalu waktu kami melakukan penilaian terhadap salah satunya desa lerat mereka mengundangkan masker kemudian ada untuk tempat cuci tangan segala macam itu melakukan tapi ya kunjungan tetap berkurang tetap berkurang jadi gak normal ada satu lagi untuk desa tolong dicoba kalau kita bicaranya dari tadi itu special interest minat khusus ya artinya saya khawatir dalam satu kunjungan kalau ada ratusan orang itu namanya udah bukan minat khusus gitu ya desa wisata itu seringkali dikunjungi oleh misalnya pelajar dari satu sekolah 100 sampai 200 gitu ya 200 ya saya gak tahu ya yang tadi Mbak Novi bilang apa namanya something to learn nya dimana kalau mau 100 orang apa namanya pembelajarannya dimana nah untuk masa pandemi ini saya pikir ini menurut saya pribadi ini masa pandemi ini justru sebetulnya destinasi yang namanya desa inilah yang paling cocok paling cocok paling cocok karena apa homestay itu kan dia hanya menyediakan barangkali maksimal 4 ya 4 ya kalau dalam satu rumah dia punya satu kamar atau dua kamar 4 bagi saya homestay yang tidak ada induk semangnya bagi saya bukan homestay itu kondok wisata aja gitu ya jadi homestay itu harus ada induk semangnya nah kalau ada 4 orang berarti ya masih menjaga kerumunan masih menjaga kerumunan dan di desa itu lebih sifatnya aktivitasnya lebih outdoor kan kalau masa pandemi kalau sebaiknya kan harus outdoor gitu ya jaga jarak segala macam nah yang paling cocok sebetulnya mengembangkannya desinasinya desa untuk masa pandemi dan ke depan dan saya pikir lebih apa namanya lebih terjaga aman mungkin itu Mbak Novi ya terima kasih Pak Roby berarti visitor manager manajemen itu penting ya supaya tidak berbondong-bondong ramai-ramai ke desa walaupun memang keinginan untuk keluar dari rumah itu sangat kuat nah selanjutnya mungkin Mbak Ria mau menanggapi pertanyaannya yang serupa contoh ini masih pertanyaan dari Pak Dwi Rindarto sebenarnya ada pengalaman kisah sukses desa wisata saat pandemi sama dengan pertanyaan ke Pak Roby ini Mbak Novi Pak Roby luar biasa ini Mbak Novi sangat Pak Roby nah kalau misalnya tadi kita bicara soal kisah sukses sebenarnya sekarang sudah mulai banyak tapi saya setuju banget jadi di saat pandemi ini desa wisata itu seperti namanya berbenah jadi kita kembali lagi refleksi ke alam lagi jadi kita kembali membumi nah ini yang menjadi kata kunci penting yang pada akhirnya desa-desa ini juga sadar betul bahwa ternyata oh kita harus stop di sini jadi ada beberapa kisah sukses desa wisata setelah pandemi ini malah mereka tahu yang maksudnya caring capacity itu penting buat mereka dan manager management itu sudah mereka lakukan dengan baik contohnya ada desa-desa sudah memperlakukan etiketing itu jadi membatasi jumlah pengunjung tadi menjadi salah satu hal yang saya bilang pada akhirnya bisa menjadi satu acuan nah contoh langgan ngelanggan sudah banyak banget pengunjung yang datang atau kalau misalnya kita bilang taman sari taman sari malah sudah ada bisnis taman luar negeri yang datang ke sana tapi tetap protokol protokol kesehatan yang diberlakukan CHS dan segala macam itu menjadi kata kuncikan karena kan sekarang kan tadi yang disampaikan oleh Pak Roby CHS ini kan ada yang memang masuk kepada sertifikasi untuk desa-desa atau itu kan ada namanya untuk destinasi para isa-desa di desa wisata juga ada ada untuk yang homestay ada untuk yang restoran dan segala macam nah ini bagus banget sebenarnya jadi kalau dibilang bahwa kisah sukses dengan adanya desa berbenah diri dengan adanya desa yang tadi mulai mengukur kapasitasnya jadi ruang sosial atau interaksinya juga membuat mereka lebih nyaman dan pandemi ini kan juga gak boleh orang terlalu banyak datang juga pada akhirnya pembatasan-pembatasan itu malah membuat sustainability-nya lebih baik ternyata karena ada juga desa yang dulunya terlalu banyak pengunjung malah jadi repot nah sekarang mereka berpikir dengan visitor management dengan mereka upgrade namanya produknya dan segala macamnya akhirnya mereka bisa mendapatkan apa ya kalau kita bilang pendapatan yang sama atau mereka bisa mendapatkan yang sama juga jadi ini sebenarnya jadi pemikiran teman-teman sekarang kualitas ini menjadi kata kunci untuk yang namanya bisa sama yang dihasilkan dengan kuantitas yang banyak jadi ini sebenarnya ada beberapa desa-desa kita yang sudah mulai maju loh mbak jadi yang dalam kata lain sukses story-nya ini sudah berjalan dan ini yang malah kemarin tuh ada yang nolak-nolak tuh kayak melanggaran tuh malah nolak-nolak bisa memang ada protokol yang nusik nusik apa ya protokol-protokol memang dan memang kesempatan mereka untuk supaya COVID-19 ini dan pandemi ini benar-benar mereka mengikuti aturan yang berlaku baik terima kasih mbak Ria terima kasih pak Roby atas tanggapannya ini mengat waktu sebenarnya tadi harus saya sudahi atau saya tutup sesi saya itu jam 24.05 tapi karena tadi ada force major jadinya diperpanjang sedikit tapi mungkin mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa ditanggapi bisa disampaikan di forum ini mungkin nanti pada kesempatan lain atau secara tertulis bisa disampaikan kepada narasumber jika berkenan saya mohon maaf jika ada pertanyaan jika ada salah kata dari saya mungkin mbak Ria ada ada sepatah dua patah kata terakhir pesan untuk semuanya berbagai pihak yang mungkin hadir pada acara malam hari ini sebelum saya kembalikan kepada panitia baik ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sahabat-sahabat kolega-kolega bapak-bapak guru-guru ada Pak Robi yang luar biasa terima kasih Pak Robi terus juga saya ingin benar-benar cinta desa kita cinta desa kembali ke desa membangun dari desa akan memperkuat yang namanya ketahanan nasional kita dan yang penting adalah menjadikan kita menjadi manusia lagi menjadikan manusia multi dimensi kita jadi cinta kepada alam kita juga cinta kepada lingkungan dan yang paling penting kita akan melihat desa wisata itu membutuhkan belajaran tadi saya setuju dengan Pak Robi experience dan knowledge itu menjadi kata kunci di desa wisata jadi kalau misalnya boleh saya tutup dengan bangun desa wisata Indonesia dengan hati mari sama-sama kita jandeng tangan untuk bisa bantu desa wisata Indonesia dan Pak Robi teman-teman desa wisata harus semangat dan matiri jangan pernah capek jangan pernah lelah jangan takut pandemi ini adalah masa reses kita untuk bisa belajar dan akhirnya merefleksikan kita ini sejatinya menjadi manusia dan desa wisata itu harus seperti apa salam desa wisata Indonesia selalu membumi selalu di hati dan yang paling kata terakhir adalah salam berbangsa bersama bangun desa Pak Tenun ya terima kasih Maria oke saya akan kembalikan ke panitia terima kasih salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh ya baik sebelum ke MC ya jadi terima kasih kepada materi dalam hal ini adalah Bu Ria dan juga pemandu moderator dalam hal ini adalah Bu Novi Suno terima kasih paparan yang sangat luar biasa juga kepada para audiens yang open mic open video dan juga beberapa pertanyaan mohon maaf untuk yang beberapa pertanyaan yang belum terjawab nanti insya Allah akan diusahakan dijawab secara tertulis ya nanti ada PR buat Ria untuk menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab secara oleh pesantai tadi jadi mungkin perlu pertanyaan tadi dijawab ingat pertanyaan tertulis jawaban tertulis baik saya akan ini sebelum di pehujung akhir saya akan mencoba untuk memberikan teaser untuk pengantar belalak lima untuk untuk pematerinya berikutnya menjejakan pemikiran Herbert Marguse pada perspektif kiri baru dalam dialektika manusia, budaya dan estetika. Bagaimana Marguse melihat dimensi manusia sebagai satu atau multidimensi. Bagaimana Marguse menuduhkan perspektif kiri baru pada budaya, juga estetika. Nah nanti saya mengharapkan ibu bapak, peserta kolega, mahasiswa dan sebagainya yang ada di sini. Pada belalak lima kali ini nanti kita akan membahas tentang Herbert Marguse. Marguse menjelaskan perspektif kiri baru dalam dialektika manusia budaya dan estetika. Kita akan mendatangkan alinya, kali lagi ini masih dengan ibu Fitria Aryani. Nah kali ini kita tidak akan bicara tentang pariwisata, tapi kali ini kita bicara agak berat sedikit ya di bulan Ramadan nanti. Beliau adalah dokter filsafat yang secara khusus membahas tentang Herbert Marguse. Nah acara ini nanti akan dipandu oleh bapak kita Pak Priopratikno, dokter kandidat yang sedang menekuni dan belajar melankolia dan efetisism untuk melihat bagaimana cara mencapai sublimasi. Jadi mungkin sangat menarik sekali untuk acara besok. Acara belalak lima ini rencananya akan diselenggarakan pada, bukan pada hari Jumat malam karena pada bulan Ramadan kita akan selularkan pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 12. Jadi pada saat menjelang tengah hari. Begitu. Baik, saya rasa begitu Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman kolega mahasiswa yang hadir pada malam hari ini malam telah larut, sudah beringsut terima kasih atas kehadirannya. Saya mencapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini kita saksikan hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Pak Nitya, MC. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta diskusi atas partisipasi dan antusiasmenya. Saya mewakili seluruh Pak Nitya penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Wajikan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.